Jangan ganggu aku karyawan ruian oleh Chan L.D. Pemuda itu, setelah tiga kali tersesat jalan, telah membunuh empat orang. Mereka mengepungnya, tapi tidak seorang pun yang berani mendekat. Setelah cukup lama situasi bertahan dalam keadaan seperti itu, akhirnya peristiwa itu mengejutkan Beng Cu dari Pabeng, persekutuan macan kumbang, Tio Oya. Siapa di ahar di Tio Oya, apa yang menyebabkan kematian Kiyo Seng Hui semua orang tahu. Tio Oya punya anak buah yang dijuluki Pabeng Sem Ciu. Tiga arak dari persekutuan macan kumbang. Liat Ciu si arak keras Luilian, Tok Ciu si arak beracun Unsim dan Hoa Ciu si arak bunga Tong Kim Ang. Konon belakangan ini Kiyo Seng Hui sudah banyak berjasa bagi persekutuan macan kumbang, bahkan segera akan dipromosikan menjadi si arak keempat, tapi sayang Kiyo Seng Hui belum sempat menikmati arak harum, selembar nyawanya justru harus menelan lebih dulu arak kegetiran. Seseorang telah membunuhnya. Kiyo Seng Hui sudah lama tahu kalau ada orang ingin mencabut nyawanya, bahkan Tio Oya sendiri pun sudah mendengar berita itu. Sejak beberapa tahun terakhir, Kiyo Seng Hui telah banyak menjual tenaga baginya, telah banyak menyalahi dan memusuhi teman-teman sungai Telaga. Bila Kiyo Seng Hui terbunuh di tangan seseorang, siapa lagi yang berani berbakti dan setia kepada Tio Oya. Untuk mengatasi ancaman itu, secara khusus dia mengutus Sip Kau Kiyo Hong, 10 isi 9 kosong, ke-19 anak muridnya untuk melindungi keselamatan jiwa Kiyo Seng Hui. Sip Kau Kiyo Hong adalah 19 orang pembunuh, pembunuh berarti jago lihai yang ahli membunuh musuh. Jangankan orang lain, bahkan Tio Oya sendiri pun amat jarang mengiring orang-orang itu, memakai pembunuh untuk melindungi orang yang akan dibunuh. Keputusan ini memang sebuah keputusan yang sangat hebat. Karena hanya pembunuh sesungguhnya yang dapat membunuh seorang pembunuh. Tak ada pembunuh yang lebih tahu bagaimana Kero menghadapi seorang pembunuh, asal tahu siapa, di mana dan kapan seseorang akan membunuh, mereka pasti dapat mencegah pembunuh itu melaksanakan tugasnya, dapat mencegah dan menggagalkan misinya. Anak murid Tio Oya ditambah anak buah Kiyo Seng Hui sendiri, telah menempatkan dia di dalam gedung Kiyo Hong Tseok Lo, loteng burung merak, gedung itu dijaga dan dikepung rapat, setiap 12 jam berganti penjaga, siang malam penjagaan selalu ketat dan rapat, jangankan ada orang menerobos masuk, angin yang menggoyang rumputan pun sudah cukup alasan bagi kawanan jago itu untuk melakukan serangan. Selain itu, selama 24 jam, selama sehari penuh, Kiyo Seng Hui tak pernah keluar dari ruangannya, sehari tiga kali makan, semuanya diantar orang. Kepercayaannya langsung ke dalam kamar, bahkan daun jendela pun tidak dibiarkan terbuka. Semuanya ini dilakukan hanya lantaran mereka mendengar ada seseorang yang menyebut diri sebagai Pui Lok Ji hendak membunuhnya, sejak detik itu Kiyo Seng Hui selalu dicekam perasaan tegang dan ngeri. Kepada Tio Oya ia memohon pertolongan sambil menangis. Pui Lok Ji? Siapa dia waktu itu? Tio Oya tidak menganggap penting berita itu, apa pekerjaannya? Kenapa dia ingin membunuhmu? Pui Lok Ji adalah salah seorang anggota siyaumagi, si semut kecil, dan satu-satunya anggota semut kecil yang masih hidup. Kiyo Seng Hui menjelaskan dengan wajah murung, tempoh hari Oya meminta aku untuk menghabisi si raja semut Pui Hang Huan, aku pun mempersembahkan batok kepalanya kepada Oya, ketika Pui Lok Ji tahu akan kejadian itu, dia pun ingin membunuhku. Oha, rupanya hanya seekor semut kecil, biarpun Tio Oya tidak menganggap serius ancaman itu, dia toh masih tetap mengutus Sip Kau Kiyo Hong, si 10 isi 9 kosong untuk melindungi jiwa Kiyo Seng Hui. Kiyo Seng Hui pun menjadi label Tio Oya, dia tak boleh mati, juga tak boleh terluka. Tapi pada akhirnya Ku Seng Hui tetap mati. Hari itu, seperti pada hari-hari biasa, Kiyo Kong Chu mengurung diri di dalam gedung merak, di dalam gedung penuh dengan orang-orang kita, di luar gedung pun penuh dengan orang kita, hampir semua yang ada di situ adalah orang-orang kita, bahkan aku pun ada di gedung itu, kenang tam gonggong, komandan kelompok kosong dari Sip Kau Kiyo Hong, menjelang tengah hari, udara amat panas dan sumpek, Kiyo Seng Hui berniat membuka jendela untuk mencari hawa, dia ingin membuka sendiri daun jendela kamarnya, aku pun bilang, biar aku yang bantu membukakan. Maka aku pun membuka jendela, tiba-tiba terasa ada angin berhembus lewat, lalu aku mendengar ada suara aneh bergemada di belakang, ketika aku membalik badan, tampak Kiyo Kong Chu sudah terkapar di lantai, sementara di dalam ruangan telah bertambah dengan seseorang, dia adalah. Maksudmu sebelum kau sempat melihat jelas apa yang telah terjadi, musuh telah muncul dalam ruangan bahkan telah berdiri di belakangmu Tukas Tio Oya. Benar. Dan sebelum kau melihat jelas bagaimana ada menyerang, Kiyo Seng Hui sudah tergeletak sebagai orang mati. Benar. Sewaktu terbunuh, Kiyo Seng Hui sendiri tak sempat melawan atau menghindar, bahkan berteriak minta tolong pun tak sempat lagi. Mungkin sampai saat ajalnya tiba pun dia masih belum tahu kalau dirinya telah mati. Senjata apa yang ia gunakan? Sebilah pedang. Pedang yang amat cepat kegumam Tio Oya dengan kening berkerut. Gerakan tubuhnya jauh lebih cepat. Oleh sebab itu kalian gagal membekuknya. Ketika ia mencoba menerjang keluar, kami segera pasang barisan untuk mengehungnya, karena gagal untuk meloloskan diri, terpaksa ia berbalik melakukan perlawanan, hingga kini ia sudah mencoba tiga kali, tapi selalu gagal menerjang keluar dari barisan, namun Tio Si Gong dan Gong Bun Ho Siu yang berjaga di posisi Sin, Sim Chi Ikau yang berjaga di posisi Tio dan Lok Peng Kau yang menjaga di posisi Jan telah lewas di ujung pedangnya. Dia memang gagal untuk lolos dari kepungan, tapi orang-orang itu harus kehilangan nyawanya dan kami tak berhasil membekuknya. Maksudmu kalian telah berhasil mengurungnya, karena ingin membekuknya maka dia baru membunuh orang Tanya Tio Oya. Benar. Bila ia tak mampu melepaskan diri dari barisan Cian Xiang Leong Tin, barisan naga menyusup, yang kita pasang, berarti dia pun tak mungkin bisa menerjang masuk ke dalam barisan ini. Maksud Tio Oya, sejak awal dia sudah bersembunyi di dalam gedung merak dan sudah lama menunggu sambil menanti datangnya peluang emas itu tanya Cia Kau Long Tiong, komandan kelompok isi dari Sip Kau Kiu Hong. Tio Oya tidak menanggapi pertanyaan itu, ia bertanya lagi, dia bernama Pui Lok Ji? Benar. Apa hubungannya dengan Pui Hang Huan? Pui Hang Huan adalah Raja Semut, sedang Pui Lok Ji hanya seekor semut kecil, jadi dia membunuh Kiu Seng Hui karena ingin membalaskan dendam atas. Kematian Pui Hang Huan. Konon begitu. Tio Oya segera mengernyitkan dahinya. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, jangan coba kau menjawab dengan kata konon, apa hubungan orang itu dengan perkumpulan Seng Sian Pang, perkumpulan kaum kudis? Cia Kau Lang Tiong menarik napas panjang, selang sesaat kemudian baru ia berani menjawab, tidak ada. Lat tahu jawaban itu punya kekuatan yang amat besar untuk menentukan mati hidupnya. Tio Oya manggut-manggut, lalu katanya, tokoh macam apakah dia? Tampaknya Cia Kau Lang Tiong masih terasa sesak napasnya gara-gara harus menjawab pertanyaan itu, untuk sesaat ia tak sanggup berkata-kata. Tam Gong Gong segera mewakilinya untuk menjawab, mereka semua tahu, Tio Oya selain tangguh, otaknya pun cerdas dan sangat teliti, kelemahannya yang terutama adalah tidak sabar. Pernah satu kali anak buahnya menjawab agak kelamban, gara-gara kesalahan itu, orang itu harus kehilangan lidahnya, pernah juga ada seorang tamu yang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar banyolan cuon rumah, akibatnya Tio Oya menyiram wajahnya dengan sebaskom ikan kukus kuah yang masih panas. Puilok Ji berusia 27-8 tahunan, wajahnya tampan dan bersih hingga sekilas tampak seperti seorang anak muda berusia tak lebih 20 tahun. Ilmu silat yang dimiliki adalah ilmu pedang Hwi-Jipotko, harus dengan yang ini. Selama ini malang melintang seorang diri, siapa baik terhadapnya, dia lebih baik terhadap orang itu, siapa jahat terhadapnya, dia akan lebih jahat terhadap orang itu. Siapa baik terhadapnya, dia lebih baik terhadap orang itu, siapa jahat terhadapnya, dia akan lebih jahat terhadap orang itu. Gumam Tio Oya. Lekas Cia Kaulang Tiong menambahkan, ketika hamba sekalian sudah tahu siapa yang hendak dihadapinya, maka kami pun minta petunjuk nona tu ayah hoa, nona tu hanya bilang, oh, puilok ji orang ini, siapa menghormatinya satu depa, dia akan menghormati orang delapan kaki. Siapa berani mengganggunya, kalau kaki yang terlihat, dia akan patahkan kaki itu, melihat jari akan membacok jari itu, melihat kepala akan memenggal kepala. Dia tak takut ia membalas gigitan dengan gigitan, dan paling suka bertemu orang jahat. Satu-satunya orang yang paling ditakuti hanya orang baik, mengenai keistimewaan ilmu silatnya, nona tu tidak bilang apa-apa. Tio Oya tertawa. Begitu tertawa, kerutan di wajahnya nampak bagai sebuah gelombang besar di tengah samudera, katanya, memang tak usah bilang apa-apa lagi, sudah lebih dari cukup. Kemudian ia pun menurunkan perintah, tak perlu diketpung lagi, lepaskan dia, undang dia kemari, aku hendak bicara dengannya. Tapi puilok ji tidak datang, ia tak sudi datang. Bahkan Chia Kaulang Tiong serta Tam Gonggong tak berhasil menemukan jejaknya. Dia sudah tidak berada di dalam barisan lagi. La berhasil menjebol barisan itu, ketika Tio Oya bilang hendak mengundangnya, ia sudah berhasil lolos dari barisan Cian Xiang Leong Tin dan tiba di gedung Loseng Lo, loteng di atas loteng, untuk bertemu dengan Tuai Hoa. Sewaktu ia bertemu Tuai Hoa, perempuan itu sedang muntah. Tuai Hoa dari Loseng Lo, Hoa Tiong Hoa, loteng di atas loteng, bunga di antara bunga, memang sudah tersohor di seantro jagad, tak sedikit bangsawan, lelaki hidung belang, kongcung kenamaan, semuanya ingin bertemu dan menyaksikan. Kecantikan wajahnya, sayang biarpun ada banyak pengagum, tapi tak semuanya tertampung, malah ada juga yang ditolak mentah-mentah oleh nona itu. Loseng Lo adalah sebuah rumah bordil yang amat termashur, disitulah para pengembara sungai Telaga, para seniman kesepian datang untuk minum, bersenang-senang dan mencari hiburan. Disitu banyak tersedia perempuan cantik, banyak nyanyian dan tarian yang bisa dinikmati, kaum lelaki berduit hampir semuanya diterima sebagai tamu terhormat. Hanya saja bunga di antara bunga dari rumah bordil loteng di atas loteng ini meski banyak penggemarnya, banyak tamu yang suka kepadanya, bukan berarti perempuan itu mau melayani setiap tamunya. Tuai Hoa hanya mau menerima tamu bila ia sedang gembira, baru mau menerima tamu jika dia menyukainya. Menghadapi ulah perempuan itu, baik dari kalangan Hekcu maupun dari kalangan Petu, malah dari pihak pejabat kerajaan serta tokoh kenamaan Sungai Telaga pun tak ada yang berani menegur atau marah kepadanya, sebab Tuai Hoa adalah sahabat karib Tioho, Cong Tongcu perkumpuan Tian Keng Tong, dia pun terhitung sahabat dekat sengit Tiao, ketua perkumpulan kaum Kudis, malah konon dia punya hubungan yang sangat akrab dengan Tioho ya dari persekutuan macan Kumbang Pabeng. Yang lebih hebat lagi Liupian Soat, ketua mahkamah agung kerajaan pun sering berkunjung ke sana untuk sekedar melihat nona itu menari dan menemaninya minum arak. Justru lantaran kedekatannya dengan tokoh-tokoh kelas satu dunia persilatan, maka tak seorang manusia pun berani merecoki atau mengganggunya. Tuai Hoa sendiri pun sering memanfaatkan hubungan akrabnya dengan para pentolan Sungai Telaga untuk menolong orang yang ingin dia tolong, lah pernah memujuk Liupian Soat agar menghukum berat para pejabat yang memeras kaum petani miskin dan kelaparan. Dia juga pernah meminta Heng Chiang Chiubok, manusia yang hampir masuk kubur, sengit Tiau agar tidak mengganggu perdagangan garam yang dilakukan rakyat kecil di 15 karsidenan dalam dua provinsi. Dia juga pernah memohon kepada ketua persekutuan macan Kumbang agar memberi jalan hidup untuk si semut kecil. Dia pun mampu membukakan jalan bagi ketua Tian Keng Tong sehingga bisa menyeberangi wilayah kekuasaan perserikatan Kutubeng, perserikatan penyendiri, dengan selamat. Walaupun apa yang dikatakan Tua Ihoa belum tentu mereka dengar, sedikit banyak para pentolan Sungai Telaga itu masih mau memberi muka kepadanya, menaruh sedikit rasa sungkan kepadanya. Siapapun tahu, bisa jadi suatu ketika mereka pun butuh bantuan Tua Ihoa untuk menyelesaikan kesulitan sendiri, maka semua orang merasa wajib menjalin hubungan yang akrab dengan perempuan itu, menyisihkan jalan mundur bagi mereka agar bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Dan inilah kepandayan utama yang dimiliki Tua Ihoa. Karena ia mempunyai kepandayan itu, siapapun tak ingin mengganggunya. Karena ia memiliki kemampuan itu maka tidak leluasa baginya untuk lewat mementingkan hubungan perasaan dan gengsi. La pandai minum, tapi bila tak senang maka dia tak akan minum. Dia hobi minum, tapi baru minum bila sedang ingin minum. Tapi berbeda keadaan yang harus dialaminya hari ini, mau tak mau dia harus minum. Karena pihak lawan adalah Liat Chiu, siarak keras Luilian, salah seorang anggota Pabeng Sam Chiu, tiga arak dari persekutuan Macan Kumbang, murid Tio Ihoa. Luilian mengundangnya minum arak. Mau tak mau dia harus minum, karena ia tahu, bila ia mau minum arak dikala Luilian menyuguhkan arak kehormatan, maka dia baru akan lolos dari arak hukumannya. Arak hukuman dari Luilian tak akan mampu ditahan oleh siapapun. Akan tetapi arak kehormatan yang harus dia minum, kenyataannya jauh lebih sengsara ketimbang minum arak hukumannya. Takaran minum Luilian luar biasa hebatnya, Kalau bukan begitu, dia tak akan disebut siarak keras. Ketika Luilian pergi meninggalkan tempat itu, dia sudah mabuk 70%. Sementara mabuk Tua Ihoa sudah mencapai 8 bagian. Pada saat itulah kebetulan Siao Pangcu, ketua muda, perkumpulan kaum kudis, Seng Hau Siu datang berkunjung, Seng Hau Siu memang kesemsem dengan kecantikan Tua Ihoa, tak heran kalau dia memaksa perempuan itu untuk menemaninya minum arak. Terpaksa perempuan itu harus melayaninya. Kau bersedia menemani orang Shilwi dari pabeng minum arak, kenapa tak sudi menemani aku orang Shiseng? Perkataan semacam ini paling ditakuti oleh Tua Ihoa, dia tak sanggup mendengar tuduhan seperti itu, terpaksa dia pun minum lagi. Dengan kondisi mabuk 8 bagian, ia gunakan sisa kesadarannya yang 2 bagian untuk meloloh Seng Hau Siu, jago minum nomor wahid dari perkumpulan kaum kudis hingga mabuk berat. Butuh 11 orang anak buahnya untuk membopong ketua muda mereka ketika meninggalkan rumah Bordil Lo Seng Lo. Tapi kondisi tubuh Tua Ihoa sendiri pun sangat payah. Ketika Seng Hau Siu dan rombongan sudah angkat kaki dari situ, secara diam-diam perempuan itu pun mengeluyur pergi meninggalkan ruangan. Rumah Bordil Lo Seng Lo memang bukan rumahnya. Tiap malam dia harus pulang ke rumah sendiri. Hanya di dalam rumah sendiri, ia baru merasakan hangatnya sebuah rumah, merasakan nikmatnya memiliki rumah. Tertiup angin dingin membuat sekujur tubuhnya menjadi panas, langkahnya makin limbung, setelah melewati lorong gelap di sisi Lo Seng Lo, tiba di tepi pekarangan belakang gedung yang becek, Tua Ihoa mulai merasa kepalanya pening, dunia seolah berputar keras, perutnya muak dan sakit, akhirnya tak tahan seluruh isi perutnya tertumpah keluar. Rasanya orang sedang muntah ibarat orang sudah setengah mampus. Siapapun orangnya, saat muntah adalah saat yang paling buruk dipandang. Bukan hanya bajunya yang ternoda, lentera dalam genggaman pun ikut tersembur tumpahan isi perutnya. Tua Ihoa mencoba menahan badannya yang limbung dengan berpegangan pada dinding pekarangan, ia merasa sekujur tubuhnya amat sakit seperti ditusuk beribu batang jarum. Baru saja ia akan membersihkan mulut dan pakaiannya dari noda tumpahan, kembali rasa mual yang berat merambah sekujur badannya, bagai bakmi yang mendidih karena dimasak dalam lambungnya, kembali tumpahan menyembur keluar lewat kerongkongannya. Seorang wanita yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, muntah seorang diri di tengah lorong yang gelap dan besek, sebuah pemandangan yang tragis dan amat menyedihkan hati. Lo sang lo begitu megah dan mewah, tapi lorong di belakang gedung itu gelap, bau dan besek. Bagaimana keadaan di dalam? Dan bagaimana di luar? Apakah semua keadaan di dalam dan di luar gedung megah selalu memiliki perbedaan yang mencolok? Apakah ibarat seorang wanita cantik sewaktu dandan dan jelek sewaktu muntah? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berkata dari balik kegelapan malam, biar sedang muntah pun kau tetap kelihatan cantik. Ternyata di balik kegelapan masih hadir orang lain, Tua Ihoa amat terkejut, saking kagetnya hampir saja lentera dalam genggamannya terlepas. Ternyata orang itu sedang mengawasinya yang sedang muntah. Orang itu mengatakan, ia tetap cantik walau sedang muntah. Muntah pun membuat orang tetap cantik. Bagaimana kalau aku yang muntah? Kira-kira bagus tidak kalau aku sedang muntah? Siapa kira-kira yang akan memujiku bagus ketika sedang muntah? Dia mengangkat lenteranya tinggi-tinggi, cahaya yang redup menyenari wajah seorang pemuda kurus dengan alis matah, tebal dan sinari yang kuyuh, walau hanya separoh mukanya yang nampak. Itulah saat Tua Ihoa untuk pertama kalinya bersuah dengan Pui Lokji. Perkenalan Pui Lokji dengan Tua Ihoa berlangsung di saat perempuan itu berada dalam keadaan paling mengenaskan, dikala ia sedang buruk muka karena muntahannya. Saat pemuda itu bertemu Tua Ihoa untuk pertama kalinya, ia sedang muntah. Selagi muntah pun kau tetap cantik, perkataan itu selalu diulang Pui Lokji tiap kali bersuah dengan perempuan itu. Bagi Tua Ihoa sendiri, ia lebih suka orang melihat dia sedang telanjang bulat ketimbang membiarkan orang lain melihatnya di saat sedang paling kotor, paling jelek dan paling mengenaskan kondisinya. Ketika masih seorang bocah cilik dulu, dia telah dinodai ayah angkatnya, kemudian dia pun harus menderita dan tersiksa ketika kandungannya digugurkan, kejadian itu tidak sampai mencabut nyawanya, tapi dia amat membenci Tabib itu, karena wajahnya yang paling mengenaskan telah disaksikan Tabib itu. Setelah peristiwa itu, kembali ia dinodai si Tabib, hal ini membuat ia sangat membencinya, sangat mendendamnya dan ingin sekali menghadisi nyawa Tabib itu. Perkosaan yang berulang kali menimpa dirinya menyeret dia terjerumus ke dalam lembah kenistaan, akhirnya dia pun melacurkan diri, seperti sekuntum bunga yang tercebur ke dalam comberan, tak ada kesempatan lagi baginya untuk berpaling. Nasib membuat ia menderita, apa boleh buat, masih adakah pilihan lain baginya? Dalam kondisi seperti ini, dia pun dekat, ia mulai berdandan, mulai berbenah diri. Mempercantik diri, mulai merayu dan menampilkan diri, akhirnya bukan saja. Kecantikannya merontokkan banyak wanita saingan, kaum lelaki pun mulai tergila-gila padanya, terpikat olehnya dan tak bisa lepas dari pikatannya. Pada saat seperti itulah dia bertemu dengan Pui Lok Ji. Siapa kau tegurnya keras, lenteranya diangkat semakin tinggi untuk menyinari wajahnya, bila orang itu bermaksud jelek, dia pasti akan membenci cahaya api. Seorang pembunuh orang itu menjawab, seakan tak bisa membedakan antara cahaya api dengan kegelapan. Kau ingin membunuhku tanya Tua Ihoa dengan mati setengah terpejam. Mereka sedang menantimu di mulut lorong, pemuda itu menjawab sangat santai, seperti sedang berbicara dengan orang yang sangat dikenalnya. Mereka Tua Ihoa tidak habis mengerti siapa. Pemuda itu tak perlu menjawab karena Tua Ihoa sudah mendengar suara langkah kaki yang berjalan mendekat, bukan langkah satu orang, malah ia mulai mendengar tanya-jawab orang-orang itu. Aneh, kenapa begitu lama belum muncul juga? Padahal aku melihat dengan jelas ia sudah meninggalkan loseng lho. Memangnya dia mampus di dalam lorong? Kalau dia tak mau keluar, lebih baik kita yang masuk mencarinya. Jangan-jangan dia sudah mendengar kabar angin hingga bersembunyi, akan kulihat malam ini kau bisa bersembunyi di mana perkataan itu seketika terhenti karena mereka melihat dalam lorong gelap ada cahaya lentera, ada manusia. Cahaya api sangat redup dan lemah, tapi cukup bagi Tua Ihoa untuk melihat dengan jelas siapa mereka itu. Kukira siapa Tua Ihoa coba memeriksa jalan mundur di dalam lorong, ia lihat di situ pun ada orang sedang mengejarnya, satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, tak lebih tak kurang, termasuk seng hausyu berjumlah dua belas orang. Kedua belas orang itu sudah pada mabuk air kata-kata, kesadaran yang tersisa dari kedua belas orang itu bila digabungkan mungkin masih belum cukup mampu untuk menyulut sebatang hiu, apalagi mereka semua adalah orang kalangan hektu yang sudah biasa bersikap bagai serigala rakus, harimau ganas, perampau ulung dan jago pemogoran, situasi yang dihadapi nona itu memang sangat gawat. Oha, rupanya seng siao pangcu. Kukiraka sedang berbuat apa bersembunyi lama sekali di dalam lorong gelap, kata seng hausyu sambil menguap, rupanya sedang bertemu dengan kekasih hati. Tua Ihoa memandang pemuda itu sekejap, mabuknya telah hilang tiga bagian. Ternyata kegembiraan seng siao pangcu masih belum hilang, katanya kemudian. Bagaimana kalau kita balik ke Loseng Long dan minum lagi sampai mabuk? Kau tak perlu mempermainkan aku. Sudah pernah kubayangkan, tiap kali kita bertemu, kau selalu berusaha menghindar, aku tak berselera dengan care begitu selera arak seng hausyu telah melembung dan pecah, kini yang tersisa tinggal selera main wanita yang sedang menggebu, sudah cukup lama aku menantimu di sini, saudara-saudara yang lain pun sedang menunggu untuk menonton kita bermain di tempat terbuka. Kali ini kau tak berakal bisa kabur lagi, sebelum berhasil menidurimu malam ini, aku tak akan balik ke perkumpulan kaum kudis. Konon tak seorang pun bisa menidurimu, HMM, pelacur yang sombong. Cuma, biar secantik dan sesombong apapun, kau tetap seorang pelacur. Jika kau mau menuruti kemauanku, aku sendiri yang akan menidurimu, kalau kau tak tahu diri, hehehe, akan ku suruh saudara-saudara yang lain untuk menggilirmu secara bergantian. Kemudian dengan langkah sempoyongan ia mendekati tuaihoa, dirabahnya wajah yang putih halus itu dengan kasar, lalu ia mendekati pula pemuda itu, serunya sembari menuding wajah anak muda itu dengan jari telunjuknya, aku beritahukan kepadamu, aku tidak keberatan kau menidurinya lebih dulu, aku tak peduli, aku tak mau tahu, tapi kau, kau mesti tahu, aku pun ingin menidurinya, lebih baik kau tak usah ikut campur, berdiri di samping dan tonton aku bekerja, asal kau tak banyak lagak, kau bakal selamat, kalau tidak, hehehe, kau bakal tertimpa bencana. Pemuda itu tidak menghindar. Sepasang matanya mengawasi terus jari tangan Seng Hao Siu, mengawasi jari telunjuk yang berada di hadapannya. Jangan ganggu aku dia berseru, jangan ganggu aku. Kalau ku ganggu, mau apa kau Seng Hao Siu tertawa, dengan mulutnya yang berbau arak dan giginya yang kuning seperti jagung ia mendekati wajah pemuda itu, kemudian sekuat tenaga menginjak kaki pemuda itu kuat-kuat, aku justru sengaja mau mengganggumu. Tiba-tiba ucapannya terpotong di tengah jalan. Dalam sekejap jari telunjuknya telah putus jadi dua. Cahaya api hanya kelihatan sedikit berkedip bagai metu kucing yang berkilauan, tahu-tahu semuanya telah berakhir. Dia masih mengira matanya kabur karena kelewat banyak minum arak. Sesaat sebelumnya, jari telunjuk itu masih utuh. Kenapa dalam sekejap metu, telah hilang lenyap tak berbekas? Hampir saja dia akan meneruskan tudingannya ke wajah pemuda itu dengan jari telunjuknya yang kutung, darah belum sempat menyembur keluar. Oh oh, Tian jeritnya dengan nada mengerikan, apa yang sebenarnya telah terjadi? Jari telunjuknya yang terkurung nampak hijau menghitam, saat itulah darah mulai menyembur keluar. Tidak ada apa-apa, kata pemuda itu lagi, asal kau jangan ganggu aku. Dalam genggaman pemuda itu nampak sebilah pedang, pedang yang amat pendek dengan pita yang panjang. Dengan satu kelebatan pedang itu sudah disarungkan kembali, sarung pedang terkembul di atas punggungnya. Sebelas orang pengawal Seng Hao Siu kontan terkesiap, sebagian segera memayang Seng Hao Siu, sebagian menghiburnya, sebagian mulai mencaci maki, sebagian mengobati lukanya dan sebagian lagi mencabut goloknya. Pemuda itu tidak menggul beris, dia sudah berpaling ke arah Tua Ihoa Seraya berkata, mari kita pergi, aku ingin bertanya beberapa hal kepadamu. Waktu itu kesadaran Tua Ihoa kembali pulih tiga bagian, sinar matanya juga mulai memancarkan sinar kegenitan. Aku tahu siapakah kau, ia berkata dengan wajah berseri, kau pasti orang yang disebut kaum persilatan sebagai Yokutek, si tabu terganggu, Pui Lokji. Kini kesadarannya sudah pulih enam bagian, sisa mabuk yang tertinggal pun sudah hamat sedikit, biar sedang berada di lorong becek, namun di bawah pantulan cahaya lentera, kecantikan wajahnya telah pulih kembali. Akhirnya kau berhasil juga melepaskan diri, katanya. Dalam pada itu, kesebelas anggota perkumpulan kaum kudis telah mencabut keluar senjatanya, diiringi bentakan nyaring, mereka mulai mengepung pemuda itu. Jangan ganggu aku kembali Pui Lokji berseru, kalau kau tidak mengganggu aku, aku pun tak akan menghajar pemabuk. Perkataan itu belum selesai diucapkan, para jago perkumpulan kaum kudis yang masih sanggup, berdiri hanya tinggal enam orang. Rekan lainnya sudah begitu berat mabuknya, sehingga kemampuan untuk berdiri pun sudah hilang. Padahal bukan begitu kenyataannya, yang roboh tergeletak justru lima orang yang punya kesadaran jauh lebih baik. Justru lantaran kesadaran mereka baik, maka serangan yang mereka lancarkan jauh lebih cepat ketimbang ke enam orang rekannya. Sayangnya begitu serangan dilancarkan, mereka langsung roboh terkapar di tanah. Tapi apa yang menyebabkan mereka roboh? Bukan saja enam orang yang masih berdiri tak sempat melihat dengan jelas, bahkan mereka sendiri pun tidak tahu mengapa bisa terluka parah. Orang lain tidak melihat, Seng Hao Siu justru dapat melihat dengan sangat jelas, jari tangannya yang kutung membuat ia jauh lebih sadar dari pengaruh air kata-kata, cucuran darah telah membantunya memunahkan pengaruh alkohol. Lah melihat seorang anak buahnya membacok tubuh Pui Lok Ji dengan menggunakan golok besarnya, tapi pemuda itu melepaskan sebuah tusukan langsung ke atas golok itu, tahu-tahu golok besar itu bergetar keras dan berbalik membacok tuannya sendiri. Dia juga sempat melihat jago yang menggunakan senjata gemberngan menyerang Pui Lok Ji dengan serangan mautnya, tapi Pui Lok Ji langsung menusuk ke atas senjatanya, membuat senjata gemberngan itu menjelat balik dan menghajar dada jago itu. Lah melihat pula jagonya yang memakai senjata ruyung beruas sembilan menyerang Pui Lok Ji, tapi dengan sebuah tusukan langsung mengarah ruas ruyungnya, senjata itu berbalik menancap di perut penyerangnya, dalam waktu sekejap kelima orang itu sudah terluka parah. Yang tak mampu dilihat Seng Hao Siu secara jelas hanya serangan dari Pui Lok Ji, karena serangan pedangnya kelewat cepat, dia hanya tahu senjata itu berupa cahaya hijau sepanjang dua kaki dan memancarkan cahaya berkilauan. Apa yang terpampang di hadapannya membuat kesadarannya pulih dengan lebih cepat. Sebelum sisa keenam orang jagoannya melancarkan serangan, Seng Hao Siu telah membentak nyaring, Tahan. Bentakan itu sangat nyaring dan bergaung dalam lorong jelang sempit itu, beberapa orang membuka jendela untuk melongo keluar, tapi setelah melihat keadaan di luar sana, cepat-cepat mereka menutup kembali jendelanya, nyawa dan keselamatan sendiri memang jauh lebih penting ketimbang perasaan ingin tahu. Enam orang jago yang tersisa sudah siap melakukan serangan, tapi gerakan mereka terhenti separuh jalan, bagaikan orang yang tiba-tiba tertotok jalan darahnya. Kini yang masih bergerak hanya cahaya api di dalam lentera. Siaoh Hiap, maafkan kami, mungkin gara-gara kelewat banyak menenggak air kata-kata, maka kami melakukan tindakan yang bodoh seperti ini, kata Seng Hao Siu sambil berjalan mendekat. La berjalan sangat lamban, supasang tangannya direntangkan ke samping, menandakan kalau dia tak punya niat jahat, setelah itu terusnya, selama gunung masih menghijau-hijau, air sungai tetap mengalir, harap Kasudi menyudahi masalah pada malam ini hingga di sini saja, besok kami pun akan melupakan kejadian malam sebelumnya. Puilok Ji manggut-manggut, baginya selama orang tidak mengganggu dia, dia pun enggan melukai orang. Anak-anak kembali Seng Hao Siu berseru, kita sudahi kejadian memalukan pada malam ini hingga di sini, kenapa kalian masih belum minta maaf kepada Puil Siu Hiap? Mendadak ia menyayat secuil daging dari pipi kanannya, kemudian sambil dilemparkan ke arah Puilok Ji, katanya lagi, saudara kecil, anggaplah benda ini sebagai pengakuan kalahku padamu. Tidak perlu tampik Puilok Ji dengan kening berkerut. Tapi sayatan daging Seng Hao Siu berikut darah yang berceceran telah dilemparkan ke hadapannya. Kalau orang lain ingin berbuat begitu, dia pun tak bisa menolaknya. Padahal dia tak pernah memojokkan orang, tak pernah melakukan pembantaian untuk mencabut rumput hingga seakar-akarnya. Suasana dalam lorong itu sangat gelap, ketika menerima lemparan daging berdarah itu, ia merasa seperti menyentuh sebuah benda hidup yang dingin, berlendir dan mirip seekor ular. Jangan dipegang tiba-tiba terdengar Tua Ihoa menjerit. Satu ingatan melintas dalam benak Puilok Ji. Dalam pada itu ke-6 jago dari perkumpulan kaum kudis juga telah merobek selapis kulit daging dari lengan kiri masing-masing, daging yang berdarah itu serintak dilemparkan ke arah Puilok Ji. Buru-buru anak muda itu menghindar, mendadak ia merasa tangan kirinya sudah bukan merupakan sebuah tangan lagi, tapi semacam perasaan yang sangat aneh, perasaan tangan miliknya itu mulai membusuk. Saat itulah terdengar Seng Hau Siu tertawa tergelak, suara tertawanya penuh ejakan. Hebat amat kau anak muda, kudis terbang dari perkumpulan kaum kudis pun berani kau pegang. Sambil tertawa dia melompat mundur, cepat sekali gerak mundurnya. Kemudian ejeknya lagi, konon kau pernah berdual dengan Cilang Tai Hau, jago pembunuh nomor wahid dari perkumpulan kami. Hebat, aku sungguh kagum ketika selesai bicara, dia sudah mundur hingga keluar barisan. Dia telah berhasil, hanya terluka sebuah jari, hanya terkelupas lapis kulit, tapi tak perlu menyerempet bahaya lagi. Mereka yang roboh sudah memaksakan diri untuk bangkit, sedang yang masih berdiri sudah mulai mengepung Pui Lok Ji. Sebelas orang membentuk sebuah barisan. Dalam pandangan mereka, siapa yang sudah terkena kudis terbang, dia tak ubahnya seperti orang mati. Pui Lok Ji mulai merasakan adanya 30 lembar golok tajam yang sedang mengiris sekujur badannya, menyayat dagingnya, mencongkel isi perutnya, membuat ia mulai pusing, mulai kelimpungan. Kegelapan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya. Sebuah giginya telah patah karena gertakan giginya menahan sakit. Yang lebih menakutkan, tangan kirinya sama sekali tak terasa sakit, sama sekali tidak merasakan apa-apa, kehilangan seluruh perasaannya. Ada api ia bertanya kepada Tua Ihoa, api. Tua Ihoa segera merobek lenteranya dan mengambil keluar lilin dari dalam lenterah itu dan diserahkan kepadanya. Tua Ihoa, kau baik sekali, E.J. Senghausiu sambil tertawa, kau pandai betul membuat senang hati kekasihmu. Sekarang dia sudah tak perlu bertarung lagi, ia sudah yakin berada di pihak pemenang, tak pernah ada seorang manusia pun bisa mempertahankan nyawanya setelah terkena racun kudis yang dilepaskan anggota perkumpulan kaum kudis. Kecuali Ketua Perkumpulan Kaum Kudis atau Wakil Ketua Chang Taihu atau juga dia sendiri yang turun tangan memunahkan racun itu, bisa juga dengan mengharapkan bantuan dari orang-orang keluarga Un yang tersohor sebagai kakek moyangnya racun, mustahil pemuda itu bisa lolos dalam keadaan selamat. Padahal semua harapan itu tak mungkin bisa terjadi. Karena itu, hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menyaksikan Pui Lok Ji sekarat dan menemui ajalnya. Bila kehidupan seseorang harus menghadapi banyak kerintangan dan persoalan, mati memang merupakan jalan termudah untuk melepaskan semua masalah. Semua orang tahu, bila sudah terkena racun kudis yang dilancarkan Seng Hao Siu beserta begundalnya, daripada hidup memang lebih baik mati. Pui Lok Ji tak bisa berdiam diri begitu saja, dia tak sudi menyerah sebelum berusaha, tiba-tiba ia mencabut keluar pedangnya, sekilas cahaya hijau segera berkelebat di angkasa. HMM, masih belum mau menyerah E.J. Seng Hao Siu sambil tertawa dingin. Tapi hawa pedang yang terpancar keluar dari senjata lawan begitu tajam dan kuat, memaksa ia harus mundur selangkah dengan sempoyongan. Pui Lok Ji tidak berbicara, mendadak ia tebas kutung lengan kiri sendiri, darah segar segera menyembur keluar membasai lantai, darah yang keluar berwarna hitam kental, darah beracun. Selesai mengurungi lengan sendiri, Pui Lok Ji menancapkan senjatanya ke lantai, lalu dengan api lilin dia bakar mulut lukanya. Butiran keringat sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasai jidatnya, namun pemuda itu tetap mengertak gigi tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Kini pengaruh arak sudah lenyap dari tubuh kawanan jago perkumpulan kaum kudis, bukan saja pikirannya kembali jernih, bahkan bernapas pun seolah-olah telah terlupakan. Mendadak terdengar seng hausyu mementaknya ring, tangkap dia, ak-a-ah. Tidak, bunuh dia. Manusia macam Pui Lok Ji kelewat menekutkan, kelewat berbahaya, dia tak boleh ditangkap hidup-hidup, jauh lebih pantas bila dilenyapkan untuk selamanya dari muka bumi. Ketika perintah itu diturunkan, Pui Lok Ji telah selesai membalut lukanya dan menghentikan menjalarnya pengaruh racun, ia segera membuang lilin yang digenggam, melemparkannya ke arah Tua Ihoa. Api lilin tampak bergoncang keras terkena hembusan angin, ketika Tua Ihoa menerima lemparan benda itu, tangannya terasa amat panas, rupanya ada setetes cairan lilin yang menyengat kulitnya. Pada detik yang teramat singkat itulah suasana di Arna telah terjadi perubahan drastis, kawanan jago perkumpulan kaum kudis yang semula mengepung Arna, kini tinggal satu orang yang masih hidup. Tentu saja yang masih hidup adalah Seng Hao Siu. Sebetulnya Seng Hao Siu punya rencana akan mengeroyok Pui Lok Ji bersama anak buahnya, tapi dalam waktu singkat semua anak buahnya sudah mati, pecah sudah nyalinya, tanpa banyak bicara ia segera putar badan dan berusaha melarikan diri dari situ. Siapa tahu, baru saja dia putar badan, Pui Lok Ji dengan tangan sebelahnya telah menghadang persis di mulut gang. Dalam kagetnya, buru-buru Seng Hao Siu mencabut keluar pedangnya, bau busuk yang menyengat segera memenuhi udara diikuti kiluan cahaya yang amat menyilaukan mata. Sehebat apapun musuhnya, kini dia sudah keracunan, lengannya sudah terkurung sebelah, darah masih bercucuran deras, dia tak percaya pedang terbang miliknya tak sanggup mengurungi sisa lengan Pui Lok Ji yang tinggal sebelah. Dan dia sangat percaya dengan kemampuannya ini. Berbeda dengan Tua Ihoa, dia hampir tak percaya dengan pandangan matanya sendiri. Dengan jelas dia melihat Seng Hao Siu melancarkan tusukan dan langsung mengenai tubuh lawannya, tapi tidak tahu bagaimana Pui Lok Ji menghindar, dia memang tak sempat berkelit, dengan memakai lengannya yang kutung dia diamkan tusukan pedang lawan, kemudian berbalik melepaskan sebuah tusukan balasan untuk mengakhiri nyawa Seng Hao Siu. Lama setelah peristiwa ini, Tua Ihoa baru paham tabiat atau kebiasaan dari Pui Lok Ji ini, dia tahu, karena pemuda itu menganggap lengannya toh sudah kutung dan setelah itu tak akan berguna lagi, maka dia menggunakan anggota badannya yang bakal tak terguna itu untuk melakukan tugas terakhirnya yang amat berguna. Dengan perasaan cemas bercampur khawatir, Tua Ihoa memayang tubuh Pui Lok Ji yang mulai sempoyongan, paras mukanya pucat pias bagaikan mayat. Kau Tua Ihoa berpendapat, kalau bukan lantaran dia, Pui Lok Ji tak akan membunuh orang, tak perlu kehilangan lengan, terlebih tak usah menjalin perselisihan yang dalam dengan pihak perkumpulan kaum kudis. Kenapa kau berbuat begini? Mulai sekarang aku tidak berhutang apa-apa lagi padamu, selama hidup aku paling benci berhutang kepada seorang perempuan, lagi pula ilmu pedangku bukan ilmu pedang sembarangan, ujar Pui Lok Ji. Setelah berhenti sejenak, terusnya, aku bisa belajar ilmu pedang Hwi Jipotko karena kau yang membiarkan aku berlatih ilmu itu. Setelah berbicara, Pui Lok Ji pun jatuh pingsan. Tiga hari kemudian Pui Lok Ji baru sadar dari pingsannya, lima hari kemudian ia baru mulai bersantap dan tujuh hari kemudian baru dapat berbicara. Selama tujuh hari dia berdiam terus dalam kamar pribadi Tua Ihoa di rumah Bordil Lo Seng Lo. Tatkala pemuda itu mulai dapat bicara, Tua Ihoa pun bertanya, malam itu, kenapa kau datang mencariku? Karena aku baru saja lolos dari dalam barisan Cian Leong Toat Tin dari Tio Oya, waktu itu secara kebetulan aku mendengar pembicaraan antara Cia Kaulang Tiong dan Tam Gonggong dengan Tio Oya, mereka menyinggung soal pandanganmu tentang aku, seolahkah sangat kenal tabiatku, aku lantas berpikir, orang yang selama beberapa tahun belakangan ini selalu merawat dan memperhatikan kebutuhanku selama dalam penjara pastilah kau, maka aku ingin membuktikan dugaanku itu. Cian Leong Toat Tin Itu kan sebuah barisan yang sulit dipecahkan, dengan care apa kau dapat menjebolnya? Aku sendiri pun tak sanggup menjebolnya, justru mereka yang mengajarkan kepadaku care menjebol barisan itu. Telingaku tajam, daya ingatanku baik, ginkanku juga hebat. Mereka melihat aku tak mampu menembus barisan itu, tapi mereka pun tak sanggup membekuk aku, maka mereka pun mengutus orang untuk minta petunjuk Tio Oya. Diam-diam ku hapalkan langkah kaki mereka, lalu mengintilnya secara diam-diam, alhasil ketika mereka berjumpa dengan Tio Oya, aku pun berhasil keluar dari kepungan barisan itu. Kenapa Tio Oya harus menggunakan barisan Cian Leong Toat Tin untuk menghadapimu? Karena aku telah membantai panglima kesayangannya, Kiyo Seng Hui, kenapa kau bunuh Kiyo Seng Hui? Karena aku pernah menjadi anggota semut kecil, dulu Kiyo Seng Hui mengangkat saudara dengan raja semut Pui Hang Huan, tapi akhirnya dia berhianat sehingga Pui Hang Huan harus saling bantai dengan bininya, Cia Pah Hoa. Dia tidak setia kawan, maka aku harus membunuhnya. Padahal kau tahu Tio Oya melindunginya, membunuhnya bisa menyalahi persekutuan macan kumbang, kau masih dekat melakukannya? Dia berani menghianati teman, kenapa aku tak berani membantainya? Kau hanya membunuh Kiyo Seng Hui yang menghianati Pui Hang Huan, kenapa tidak sekalian kau bantai Tio Oya yang membuat Pui Hang Huan harus mengalami nasib tragis? Tio Oya bermusuhan dengan Pui Hang Huan, siapa bunuh siapa itu ajar dan siapa kuat dialah yang pantas menang, kejadian seperti ini tak pantas dipersoalkan dan tak perlu mesti membalaskan dendam bagi pihak yang lemah. Tapi kau telah membunuh Kiyo Seng Hui, hingga membuat dia kehilangan muka, ia pasti bersumpah untuk membunuhmu. Dia tak ingin membunuhku, tapi justru ingin memperalat aku, tapi aku tak ingin diperalat olehnya dalam situasi terkurung. Maka dia akhirnya tetap akan mencarimu dan membunuhmu. Siapa ingin membunuh aku, aku pasti akan membunuhnya lebih dulu, seandainya kau tidak berada dalam kondisi terkurung, mungkinkah kau akan bergabung dengan Pabeng? Asal kau bergabung dengan persekutuan macan kumbang, dia tak berakal membunuhmu. Belum tentu dia menghargai kemampuanku, kini aku telah menyelesaikan tugasku, aku akan kembali ke tempat asalku. Kau datang dari mana? Bukit Wong San, Gua Chi Jatong. Pekerjaan seorang pembunuh tak mungkin dikerjakan seorang diri. Dalam dunia persilatan sudah tak ada jagoan yang malang melintang seorang diri. Semua orang bicara soal beking, bicara soal kekuatan yang sesungguhnya, apa gunanya naik ke bukit golok terjun ke lautan api seorang diri, jangankan kekuatannya minum, nama tak punya, salah-salah bukan hanya gagal dalam tugas, nyawa pun bisa ikut digadaikan. Sekarang kau telah menyalahi Tio Oya, telah membantai putra sengit Tio, bahkan menjadi duri dalam metu bagi liupian soat serta persekutuan elang ingbeng. Jika tidak memiliki beking yang kuat, dalam sekejap saja kau bisa gugur sebagai pahlawan, mati tanpa liang kubur. Konon kau punya hubungan yang sangat akrab dengan Tio Oya, ketua pabeng, sengit Tio dari perkumpulan kaum kudis, Ciu Sipsi dari persekutuan elang, Tio HOU dari Cian Keng Tong dan Liupian Soat si ketua mahkamah agung. Dengan statusku sebagai seorang perempuan murahan, apalagi yang tak bisa ku jual? Untuk hidup terus, aku harus lebih banyak menjadi setan dan jarang menjadi manusia, apalagi muncul sebagai malaikat, senyum Tua Ihoa nampak penuh kegetiran, aku punya hubungan khusus dengan mereka. Terus terang, aku harus berbaikan dengan mereka, bila tidak membaiki mereka berarti aku tak bisa menyelamatkan jiwaku. Sesungguhnya aku memang satu aliran dengan mereka, satu kelompok manusia yang sama-sama rendah dan bejat, jadi amat tak berharga bagimu untuk kehilangan sebuah lengan gara-gara kejadian dalam gang sempit malam itu. Aku menolong kau dengan menggunakan ilmu pedang pemberianmu, kenapa tidak berharga untuk kulakukan? kata Pui Lok Ji. Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, aku selalu berbuat bila aku suka, aku turun tangan bila kuanggap sudah semestinya kulakukan, tak pernah peduli apa berharga atau tidak setiap tindakan ku itu. Aku tak mengira ilmu pedang itu begitu hebat. Selama ini banyak pejabat, hartawan, pedagang kaya mencari hiburan di sini. Di antara mereka terdapat juga jago-jago berilmu tinggi yang mencari hiburan. Banyak di antara mereka yang tak punya uang sepeserpun. Biasanya kalau aku memandang dia bisa diandalkan, maka akan ku terima, ku beri makan yang enak dan tempat tidur yang nyaman, sebagai penggantinya mereka sering meninggalkan senjatanya atau kita pilmu pukulannya, bahkan barang mestika keluarganya. Padahal aku tidak butuh barang-barang semacam itu, kalau bisa ku kembalikan pasti akan ku kembalikan, tapi kalau mereka ngotot minta aku menerimanya, maka barang itu akan ku hadiahkan kepada mereka yang berjodoh, Tua Ihoa menerangkan. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, begitu juga ceritanya tentang ilmu pedang Hwi Jipotko, Aku lupa siapa yang memberikan kitab itu kepadaku, juga tak tahu apakah si pemberi kitab telah mempelajari ilmu pedang itu atau sampai taraf mana kepandayan ilmu pedang itu, eh ya kuasai? Aku juga tak tahu ilmu pedang itu hasil ciptaannya atau bukan, apalagi mengetahui sampai di mana kedasyatan ilmu pedang itu. Aku hanya tahu ada seorang pembunuh muda, hanya gara-gara orang lain mengganggunya maka dia melukai orang itu, bahkan orang yang dilukai adalah adik ipar ketua Mahkamah Agung Liu Pian Soat yang bernama Chiu Yang Ho. Padahal aku tahu jelas tentang manusia busuk yang bernama Chiu Yang Ho itu, dia selalu mendompleng kekuasaan kakak iparnya untuk berbuat jahat di mana-mana, manusia semacam itu memang sepantasnya dihajar sejak dulu, tapi selama ini tak ada yang berani merecokinya. Dia menghela nafas panjang, lanjutnya setelah berhenti sejenak, begitu kau melukainya, aku segera tahu kau bakal kena masalah besar, benar juga, akhirnya aku mendengar kau dijebloskan ke dalam penjara, maka aku pun meminta tolong kepada Tio Hao, ketua Kejaksaan Cian Keng Tong yang merupakan sahabat kari Pliupian Soat untuk memintakan kelonggaran untukmu. Selain itu aku pun mengirim uang untuk Kepala Sipir agar kau mendapat perlakuan istimewa selama berada di penjara. Aku dengar kau di penjara selama tiga tahun, agar selama menanti pembebasan kau tak murung, kesepian dan akhirnya menjadi emosi, sengaja kuutus orang untuk menghadiahkan kitab ilmu pedang itu kepadamu, agar bisa kau gunakan waktu selama tiga tahun untuk mempelajarinya, tak disangka ternyata kau berhasil mempelajari sebuah ilmu pedang yang luar biasa hebatnya. Kau tak pernah berjumpa denganku, Pui Lokji berbaring di ranjang sambil memandang Tua Ihoa, lengannya yang kutung sudah tak seberapa sakit, namun kondisi tubuhnya masih amat lemah, kenapa kau begitu baik kepadaku? Bagi perempuan seperti aku, memangnya harus baik terhadapkah seorang Tua Ihoa senang membuka pembicaraan dengan kata-kata seperti itu, tapi melihat Pui Lokji tak dapat mencerna perkataan semacam begitu, kembali ia teruskan, aku sama seperti kau, hanya melakukan perbuatan yang kusukai, aku selalu beranggapan banyak orang berbakat, punya kemampuan, sangat menawan hati, tapi mempunyai nasib yang kurang beruntung, padahal mereka bersemangat, punya cita-cita yang tinggi dan luhur. Bila berjumpa orang semacam ini, aku harus berusaha melindungi mereka, berupaya semaksimal mungkin membantu mereka. Waktu itu aku mengirim orang untuk menjengukmu, mengirim pakaian dan makanan, sekembalinya dari penjara mereka selalu bercerita bahwa kau selalu bertanya kepada mereka, siapa yang mengutus mereka datang? Waktu itu, mungkin kau beranggapan ada orang ingin membaikimu, karena dia ingin membelimu. Mereka selalu bilang, kau tak tahu diri, tapi bisa membedakan dengan tegas mana budi mana dendam. Siapa berani mengusikmu, kau akan mengganggu dia. Aku pikir, jika selama meringkuk dalam penjara pun kau punya nyali sebesar itu, setelah keluar dari penjara tentukah seorang manusia yang luar biasa. Benar juga, begitu keluar dari penjara, kau telah melakukan dua pekerjaan besar, membunuh ketua muda perkumpulan kaum ku di Seng Hau Siu dan menjebol barisan Cian Leong To Atin dari Tio Oya. Aku tidak menjebol barisan, selapui lok ji. Berhasil lolos dari barisan sama artinya berhasil menjebol barisan, kata Tua Iho A, justru lantaran Tio Oya memandang tinggi kemampuanmu, maka ia baru menggunakan barisan Cian Leong To Atin. Orang bilang, bila naga ingin melejit, dia pasti menyusup dulu kemudian baru terbang. Selama dalam penjara kau telah banyak menderita dan merasa terkurung, keberhasilanmu lolos dari barisan pasti akan mendatangkan perasaan nyaman bagimu, seakan sesuatu benda yang selama ini digencat, akhirnya bisa melejit kembali ke angkasa. Memandang dengan sinar metu yang aneh, pui lok ji mengawasi perempuan itu sekejap, tapi dengan cepat ia telah pulih kembali dengan sorot matanya yang acuh dan cuwe, katanya dengan suara hambar, aku paham maksudmu, kau sengaja berbicara berputar-putar padahal tujuannya hanya ingin membujuku, biar sudah kehilangan sebuah lengan, tapi jangan sedih hingga putus asa karenanya. Mungkin saja aku bermaksud begitu, mungkin juga tidak, tapi aku tetap merasa telah berhutang sesuatu kepadamu, sorot metel, tuai hoa dialihkan ke arah lukanya yang telah dibalut, atau mungkin aku telah berhutang sebuah lengan kepadamu. Kau tidak berhutang sebuah lengan, kita masing-masing tidak berhutang kepada yang lain, ucap pui lok ji, selama aku berada dalam penjara, kau telah melindungiku, memberi kesempatan kepadaku untuk berlatih sebuah ilmu pedang yang hebat, padahal isi kiamboh itu hanya mengandung sebuah makna, sebuah garis besar, kitab itu telah membangkitkan daya imajinasiku, hal ini membuat setiap jurus pedang yang kugunakan selalu mengandung makna, harus dengan yang ini, maka dengan mengambil makna itu ku ciptakan gerakan jurus seperti yang terjadi sekarang, sedang mengenai lenganku yang kutung, lengan ini kutung bukan lantaran kau, tapi karena aku kelewat memandang enteng kemampuan musuh, sekali telah bersalah, membuat aku selalu ingat dengan kesalahan itu dan membuat aku tak berani melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, hanya sayang, kau masih tetap telah menolongku, kalau tidak, mungkin aku sudah tak berhutang apa-apa lagi kepadamu, Tua Ihoa berjalan mendekat, mengawasi pemuda yang masih berbaring di ranjang, alis matanya nampak kusam, sorot matanya kusam, hidungnya juga kusam, bahkan bibir tipisnya yang terkatupun nampak kusam, kusam ditambah rasa kesepian yang mendalam, biarku periksa lebih jelas, dia berkata, kau nampak begitu kesepian, lah mulai tertawa, meski tertawanya kelihatan agak dingin, agak sendu. Di dalam pandangannya, setiap bagian tubuh lelaki di atas ranjang itu seperti memiliki kehidupan, termasuk rambutnya sekalipun, ketika melihat ada rambutnya yang rontok, dia seperti merasa sayang untuk dibuang, maka dipungutnya sehelai demi sehelai, lalu disimpan di dalam peti besi. Semenjak bersuah lelaki ini, masa lalunya yang suram seolah telah tumbuh dan bersinar kembali, lah merasa pemuda itu memiliki semacam kekuatan yang aneh, walau dalam keadaan terlukap pun, tenaga itu masih memancar kuat, yang mampu membuat hatinya menggelora, membuat cintanya menghangat, padahal pemuda itu sendiri nampak begitu kesepian, begitu kusam, sama persis seperti keadaan dirinya sendiri. Tapi dia pun merasa pemuda itu seperti seekor naga, bila tidak menyusup terlalu lama tak akan terbang dan menggeliat di angkasa. Konon banyak perempuan suka denganmu, kata Tua Ihoa sambil duduk di sisi pembaringan, tapi kau tak pernah menanggapi gadis-gadis itu, benar begitu? Paras muka Pui Lokji sama sekali tak berubah, dia hanya berbisik, di belakangmu ada orang. Apa Tua Ihoa seperti tak mendengar jelas? Ada orang datang kembali Pui Lokji berbisik dengan wajah tak berubah. Tapi Tua Ihoa seperti tidak mengerti. Apa kembali tanyanya? Tiba-tiba Pui Lokji berteriak keras, membalikan badan sembari meloncat bangun, lalu mencabut keluar pedangnya. Biar sedang merawat luka, kecepatan dan kelincahan gerak serangan pemuda itu tetap hebat dan mengagumkan. Hawa pedang menyambar lewat di sisi rambut Tua Ihoa, persis lewat dari sisi kepala dan pipinya, perempuan itu pun dapat merasakan percikan bunga api akibat benturan pedang Pui Lokji dengan senjata lawan, ini menunjukkan bahwa posisinya ketika itu sangat bahaya. Karena ingin melindungi keselamatan jiwanya, Pui Lokji telah menyerempet bahaya dengan melancarkan tusukan kilat. Ketika berpaling ke belakang, Tua Ihoa segera melihat ada seorang manusia berwajah pucat, berjubah putih dengan matah berwarna putih sedang duduk di atas bangku dengan sebilah pedang tipis terhunus di tangannya, bila diukur, pedang yang dicekal Pui Lokji panjangnya tak sampai separuh pedang lawan. Chang Taiho pekek Tua Ihoa dengan wajah berubah. Menyingkir kau dari situ seru orang itu sambil tertawa dingin, jangan harap permainanmu bisa menipu aku. Sejak bapak angkatmu menyuruh aku membuang janin dalam perutmu, aku sudah melihat jelas semua bagian tubuhmu, HMM. Apalagi yang menarik. Begitu berjumpa dengan orang itu, Tua Ihoa seperti telah kehilangan seluruh kekuatan dan kesadarannya. Pui Lokji memandang sekejap Tua Ihoa yang nampak amat menyedihkan, lalu memandang dingin Chang Taiho, tiba-tiba tanyanya, kau amat membencinya? Dengan menahan cucuran air mata, Tua Ihoa mengangguk. Dia tak pernah mau melelahkan air mata, sekalipun teramat sedih dan harus menahan sesengguhkan, dia tak akan membiarkan air matanya mengucur keluar. Sebab perempuan ini tahu, jika air mati sampai bercucuran maka keadaan akan ibarat bendungan yang jebol, segala sesuatunya akan berantakan, setelah tangisan lewat, maka yang tersisa hanya rengekan dan lolongan yang mengibakan hati. Itu gampang sekali, ujar Pui Lokji santai, kalau dia dibunuh, urusan akan selesai. Gemetar sekujur badan Tua Ihoa, perkataan itu seakan sebilah golok yang mengorek persis di atas lukanya yang telah dideritanya sejak lama. Jadi kau yang bernama Pui Lokji, Chang Taihu mulai menegur. Pertanyaan yang tak berarti. Konon kau menguasai ilmu pedang Hwi Jipotko. Dengan ilmu pedang itulah aku telah menghabisi nyawa ketua muda kalian. Cahaya pedang yang terpancar keluar dari senjatanya membuat paras muka ketiga orang yang berada dalam ruangan itu nampak hijau membesi. Chang Taihu memandang pedangnya sekejap, lalu memandang pula pemuda itu, setelah terbatuk-batuk, katanya lagi, Konon kau juga ingin membunuhku. Tiga bulan berselang, aku punya seorang teman bernama Wichong Chong yang mengajak kau berdiskusi soal ilmu pedangku, kau bilang, itu permainan anak-anak, kentut pun bunyinya tidak nyaring, ketika Wichong Chong membelai ku, kau bahkan menghajarnya hingga dia pun terluka. Betul, aku hanya mematahkan kedua kakinya, tahu begitu mestinya sekalian ku patahkan tulang pinggangnya. Tapi kemudian ia telah membunuh diri, kembali Pui Lokji berkata, kau mengganggu temanku, sama artinya telah mengganggu ku. Kalau memang mengganggu kau, mau apa siapa berani mengganggu aku, dia harus mampus. Mampuslah kau, jengek Chang Taiho Sinis, tapi sebelum itu dia mesti mampus duluan. Tiba-tiba ia mencabut pedangnya sambil menusuk Tu Aihoa. Lah sudah memperhitungkan dengan masak, Tu Aihoa merupakan titik kelemahan Pui Lokji, asal dia ingin menolong perempuan itu, maka Tu Aihoa akan menjadi lubang kelemahan yang bisa diserang, sebab pada diri Pui Lokji sendiri sama sekali tak ditemukan lubang kelemahan. Ketika Chang Taihoo menusuk tubuh Tu Aihoa, betul juga Pui Lokji segera melesat kehadapan perempuan itu untuk menghadang. Pucuk di cinta ulam tiba, memang itulah keinginan Chang Taihoo. Dengan pedangnya yang lebih panjang dia yakin bisa mengatasi pedang pendek lawan, apalagi pada saat bersamaan dia telah menyamitkan kudis terbangnya. Pui Lokji tidak menghindar, dia memang tak mungkin berkelit. Jika ia berkelit, mungkin tidak masalah baginya untuk menghindar, tapi Tu Aihoa pasti tak mampu meloloskan diri, maka pemuda itu nekat, pedangnya balas menusuk tubuh musuh. Dengan pedang pendek menusuk orang yang berpedang panjang, dia sudah edan atau sudah bosan hidup. Semuanya tidak, yang mampus justru Chang Taihoo. Ketika ajal datang menjemput, sepasang matanya masih terbelalak lebar, karena dia tak habis mengerti, dengan pedangnya yang lebih panjang menghadapi pedang Pui Lokji yang pendek, kenapa justru ujung pedang pemuda itu yang menembus hulu hatinya, dan bukan dia yang membunuh Pui Lokji duluan. Ilmu pedang apa yang digunakan pemuda itu? Kenapa harus begini? Ketika Pui Lokji berhasil menusuk hulu hati Chang Taihoo, dia sendiri pun terhajar sebuah kudis terbang. Bila dia belum kehilangan sebuah lengan, mungkin dia tak sanggup menerima serangan maut itu. Bila dia bisa menghindar, ia pasti akan berusaha untuk berkelit. Bila dia tak perlu melindungi keselamatan Tua Ihoa, sejak tadi dia pasti sudah menghindar keluar Arna. Dia yang terhajar kudis terbang, bersandar di sisi ranjang dengan nafas terengah, sambil memegangi ujung pedang dan menyodorkan gagang pedangnya ke arah Tua Ihoa, dia berkata lirih, suaranya tenang seolah tak pernah terjadi sesuatu apapun, bunuhlah aku, tolong! Bunuhlah aku! Pedang itu memancarkan cahaya hijau, seluruh batang pedang seakan dilapisi lumut hijau yang amat tebal. Pedang itu memang sebilah pedang mestika, kim tai kiam, pedang lumut hijau. Tua Ihoa menyambut sodoran pedang itu. Banyak kejadian tak berkenan memang sering harus dialami seorang manusia dalam kehidupannya, misal terhadap orang yang dicintai atau terhadap persoalan yang paling ditakuti, mau menerima apa adanya pun sering sulit. Bagi Tua Ihoa, di masa lalu dia tak pernah punya masalah, tak punya ganjalan, bila perlu dia bisa menghabisi nyawa sendiri seketika. Kalau tak bisa hidup kenapa? Kalau masih bisa hidup juga kenapa? Dia selalu berpandangan terbuka, bisa melepaskan semua yang ada dan bisa mengambil keputusan sekehendak hati. Tapi kini, siapa suruh dia telah bertemu Puilokji? Dia terima pedang itu, tindakan pertama yang dia lakukan adalah pergi mencari si kakek yang kekar bagai seekor singa itu. Kepada Tio Oya dia mempersembahkan pedang itu, pedang lumut hijau milik Puilokji. Dia berada di tanganku, pedang ini miliknya, kata Tua Ihoa, Oya, asal Kasuka, gunakanlah pedang itu untuk membunuhnya. Kelihatannya, bukan saja dia telah mempersembahkan pedang milik Puilokji, dia juga telah mempersembahkan kehidupan anak muda itu. Bila pedang mestika milik seorang pendekar pedang telah dijual, tak salah bukan bila dia pun menghianati si pendekar pedang itu. Kakek angker bagai seekor singa itu menatapnya dengan sorot metel, tajam, lalu diambilnya pedang itu, seraya merabah batang pedang berwarna hijau itu. Dia seperti sedang membatin, pedang ini ditumbuhi begitu tebal lumut hijau, aneh, kenapa pedang semacam ini dapat dipakai untuk membunuh Kiyo Senghui serta Chang Taihu? Selang sesaat kemudian dia pun menegaskan, jadika suruh aku membunuhnya tidak jawab Tua Ihoa, aku minta kau memakainya, menghargai kemampuannya, Oyaa, karena bila kau dapat menghargai kemampuannya, maka kemampuan orang macamnya jauh lebih hebat ketimbang kau memiliki 3.000 orang prajurit, ujar Tua Ihoa, selama ini kau pandai menghargai kemampuan orang, kau suka memakai orang yang berguna, kenapa kau tidak mencoba untuk memakainya? Dengan pandangan aneh Tio Oyaa mengawasi wajah Tua Ihoa, lalu turun ke dadanya, pinggangnya, lalu menyapu sekujur badannya, seolah dia sedang melihat perempuan cantik itu sedang berdiri di hadapannya dalam keadaan telanjang bulat. Dari mana kau tahu kalau aku bakal memakai orang macam dia? Tua Ihoa balik bertanya. Karena kau sudah terbiasa melakukan pekerjaan besar. Untuk bisa melakukan pekerjaan besar, dia mesti pandai menilai orang, pandai memanfaatkan kemampuan seseorang. Bila kau bunuh orang macam Pui Lokji, sama artinya kau telah kehilangan sebuah peluang emas, peluang yang tak mungkin bisa diperoleh kembali, Tua Ihoa berusaha senyumannya sewajar mungkin, biarpun tangannya kini telah basah, kakinya telah dingin, namun setelah muncul di sana, dia hanya bisa maju, tak mungkin mundur, hanya boleh berhasil, tak boleh gagal. Oh ya, kembali ujarnya, tak lama berselang, dari Pak Beng Sam Chiu, tiga arak dari persekutuan macan kumbang, yaitu Cia Pahoa, Wan Bong Tek serta Tuan Tun, kau telah dihianati satu orang dan kehilangan dua orang yang lain, tapi dalam waktu relatif singkat kau berhasil menarik Un Sim Loki, Tong Kim Ang dan Lu Lilian, Jago Yem Gi, obat peledak dan jago racun untuk bekerja menggantikan mereka, hal ini menunjukkan kalau kau memang pandai merekrut orang pintar, bahkan sedang bersiap sedia melakukan sebuah operasi akbar, kalau orang tak setia kawan macam Kyo Seng Hui saja bisa kau pakai, rasanya tak ada alasan untuk tidak menghargai kemampuan yang dimiliki Pui Lok Ji. Bagaikan sedang mengamati seekor anak ayam, Tio Oya mengawasi wajah Tua Ihoa tanpa berkedip, lama kemudian ia baru berkata, dari mana kau tahu jika Pui Lok Ji bakal setia kepadaku? Musuh nomor satu persekutuan macan kumbang saat ini adalah perkumpulan kaum kudis, padahal Pui Lok Ji telah membantai ketua muda mereka, Seng Hau Siu, kemudian menghabisi juga nyawasi pembunuh nomor wahid dari perkumpulan kaum kudis Chang Tai Hau, bayangkan sendiri, memangnya Sengit Tio bakal melepaskan dia Tua Ihoa balik bertanya, Jika Pui Lok Ji tidak membantumu, dia masih dapat membantu siapa? Tio Oya tertawa keras, suara tawanya menggelegar bagaikan gulungan ombak samudera yang menghantam di atas batu karang. Hahaha, benar, tempoh hari aku memang pernah mau menggunakannya, tapi dia kelewat sombong, kelewata kabur, tak sudik kugunakan, dan sekarang, tangannya juga tinggal sebelah. Jangan lupa Oya, Tua Ihoa segera mengingatkan, dalam kondisi lengannya kutung sebelah, Pui Lok Ji telah membantai Chang Tai Hau. Tio Oya menarik kembali senyumannya, lalu dengan sorot metu yang lebih liar dari seekor raja hutan, katanya lagi, Bila aku mau memakai dia, kau ingin aku berbuat apa? Kalau bukan keadaannya sudah terdesak, rasanya kau tak bakal datang memohon kepada aku. Baik, kalau begitu aku akan berterus terang, Tua Ihoa segera bicara lantang, dia terkena kudis terbang milik Chang Tai Hau, kecuali keluarga Seng, hanya jagoan dari keluarga Un yang bisa memunahkan pengaruh racun itu. Hahaha, ternyata dugaanku betul, Tio Oya tertawa tergelak semelari mengelus jenggotnya yang berwarna kuning, rupanya kau ingin aku memerintahkan Unsim Loki untuk menunahkan racun di tubuh Pui Lokji. Jika kau punahkan racun dalam tubuhnya, sama artinya kau telah menyelamatkan jiwanya, kata Tua Ihoa, nyawanya berarti sudah menjadi milikmu. Dengan lidahnya yang panjang berwarna merah, Tio Oya menjilat ujung hidung singanya, ia seperti sangat menikmati jelatan itu, katanya, wah, kalau begitu aku yang sangat diuntungkan. Bukan kau yang diuntungkan, tapi ini semua berkat tawaranku yang bagus Tua Ihoa menimpali. Jadi kau memang berniat membantuku? Pantas diberi hadiah seru Tio Oya sambil tertawa nyaring. Kau ingin menghadiahkan apa kepadaku? Aku ingin menghadiahkan satu perkawinan, kawin denganku, jadi gundiku yang ke-28. Jangan takut, setelah kawin, kau masih boleh selingkuh dengan lelaki lain, tentu saja asal tidak ketahuan aku, selain itu aku pun tak akan peduli kau ingin berbuat apa saja. Apalagi jika kau bisa membuat aku sayang kepadamu, kau boleh berupaya untuk menyingkirkan semua gundiku termasuk bini resmiku, asal kau mampu singkirkan mereka semua, aku tak berakal marah dengan ulahmu itu, walaupun di wajah Tio Oya sedang tertawa, sinar matanya sama sekali tak mengandung tertawa, kau boleh menganggap ucapanku sebagai syarat. Tua Ihoa. Selama ini, aku sama seperti sengit Tio, Tio Hao, Choa Kok Hon, Liu Pian Soat, Chiu Sip Si, Hou Yong Sian, hampir semuanya ingin mendapatkan dirimu, tapi walaupun semua orang punya keinginan, tak seorang pun berani menyentuhmu. Dan sekarang, kau sendiri yang datang mengantarkan diri, maka kau mesti menerima syaratku tadi, boleh saja bila kau ingin aku menolong Pui Lokji, aku pun tak keberatan memakai pemuda itu, cuma tentu saja kau pun harus membuktikan dulu imbalan yang setara dengan permintaanmu. La tertawa keras seperti orang sedang batuk, terusnya, aku Tio Oya selalu pegang janji, tapi bukan berarti aku akan baik terhadap setiap orang, siapa tahu di kemudian hari Pui Lokji akan mengkhianati pula perkumpulan kami. La duduk di bangku, tapi badannya lebih tinggi daripada orang yang sedang berdiri, lengannya lebih kasar daripada pinggang kebanyakan orang, ketika duduk di kursi beralas kulit singa, apalagi berhadapan dengan seorang wanita, keadaannya lebih mirip dengan seekor rubah, seekor rubah yang sedang mengawasi anak ayam, mirip juga seekor ayam jago yang sedang mengawasi seekor ulat kecil. Apa yang dipikir seekor anak ayam? Apa pula yang dipikir seekor ulat kecil? Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkan Tua Ihoa saat itu. Jika dia memang seekor ulat kecil, mimik muka yang ditampilkan saat ini seharusnya seekor ulat kecil yang sedang gembira. Pedang kesepian yang tak berperasaan telah melukai perasaan hatinya. Ketika Pui Lok Ji sadar dari pingsannya, ia jumpai seluruh bibirnya sudah dipenuhi semut hitam, begitu banyak semut yang menempel hingga mirip seperti berwok tebal. Kemudian ia sadar, ternyata bukan semut yang menempel, melainkan sejenis obat, obat yang dapat bergerak. Cepat dia melompat bangun, tapi seluruh badannya lemas tak bertenaga, kepalanya amat pening seakan seluruh dunia sedang berputar kencang. Tapi pedangnya masih ada di situ, di bawah cahaya lentera, tampak Tua Ihoa duduk di sana, dia seperti satu setel baju yang amat indah dan megah, seperti juga seorang wanita dengan dua bayangan tubuh. Tua Ihoa tak punya dua bayangan, di sana memang hadir seseorang yang lain, seorang dengan wajah putih dan mimik muka yang amat lucu. Entah lantaran bentuk rambutnya atau karena bentuk pinggangnya, bentuk orang itu mengingatkan Pui Lok Ji akan sebuah nanas. Terdengar orang yang mirip nanas itu menyapa, kau telah sadar? Sekarang aku sudah bangun dan duduk, kalau bukan telah sadar, memangnya aku sedang berbuat apa tegur Pui Lok Ji dengan suara lemas. Kau tak usah marah, kata orang berbentuk nanas itu cepat, bagaimanapun aku terhitung tuan penolongmu. Pui Lok Ji merasa sangat tidak nyaman dengan benda yang sedang merangkak memenuhi bibirnya, sambil menuding benda yang sedang bergerak itu, tanyanya, apakah ini? Bisul. Bisul Pui Lok Ji keheranan. Ya, sejenis obat yang mampu menyembuhkan kudis terbang. Tanpa obat ini, sepasang pipimu akan merah membengkak, sepasang bibirmu juga akan merah membengkak, pada akhirnya napasmu semakin susah dan kemudian mati tercekik. Siapa kau? Orang seperti nanas itu tertawa. Padahal aku tak pantas disebut tuan penolongmu, katanya, kemudian sambil menuding perempuan cantik yang sedang duduk di bawah lemtera, lanjutnya, dialah orang yang telah menolong jiwamu. Selesai berkata ia segera pergi, pergi secepat hembusan angin puyuh. Kini dalam kamar hanya tertinggal dia yang masih duduk penuh kesangsian serta dia yang sedang meneteskan air matu di bawah cahaya lemtera, ditambah sebuah lemtera di meja. Padahal mereka berdua sama-sama masih berada di dalam kamar, siapapun tak pernah pergi dari situ, namun suasana di tempat itu justru begitu senyap, begitu hening, seolah-olah berada dalam liang kubur. Dia adalah Unsim Loki, seorang tokoh dunia persilatan yang sukar ditangkap ekornya, Tua Ihoa menjelaskan sambil tertawa, dialah yang telah mengobatimu. Berapa lama dia mengobati penyakitku? Tanya. Pui Lokji dengan suara tenang. Sudah sebelas hari, dalam sebelas hari ini kau selalu berada di sini? Tidak, aku masih ada tugas yang harusku kerjakan, aku telah menikah, menikah dengan Tio Oya. Dari mana kau bisa tahu Tua Ihoa nampak sangat terperanjat? Tanpa sebab-tanpa musabab, tak mungkin Tio Oya mau mengutusun Sim Loki untuk mengobati keracunanku. Oya mau menolongmu karena dia sangat menghargai bakatmu, buru-buru Tua Ihoa menjelaskan. Aku tak punya bakat apa-apa. Kau berbakat tapi tak punya pilihan, aku pernah bilang, mau hidup dalam dunia persilatan, tenaga satu orang tidak cukup untuk menjelajahi seluruhnya. Kini kau telah memusuhi liupian soat. Tian Keng Tong juga tak akan melepaskan dirimu, bahkan sekarang kau telah bermusuhan dengan perkumpulan kaum kudis, jika tidak berpaling kepada persekutuan macan kumbang, hanya sebuah jalan kematian yang bisa kau pilih. Ujar Tua Ihoa setengah emosi, padahal Tio Oya telah bersusah payah menggunakan segala akal dan care untuk mengundang Un Sim Loki agar mau berpihak kepadanya, tak lain lantaran dia ingin menghadapi kekuatan serta pengaruh perkumpulan kaum kudis, khusus untuk mengatasi serangan kudis terbang dari perkumpulan kaum kudis. Begitu juga dengan sengit Tio, demi menghadapi ilmu Tua Cijit Jiu, ilmu serangan patahan, dari Tio Oya, dia telah mengundang Chiam Miao Miao dari perguruan Tua Kusan Pai, malah posisi wakil ketua perkumpulan kaum kudis telah diserahkan kepadanya. Ilmu pukulan Sakti Sin Jiu Tua Pitkan dari Chiam Miao Miao memang merupakan ilmu tandingan dari pukulan Tua Cijit Jiu. Ini berarti jika Tio Oya berkeinginan menghancurkan perkumpulan kaum kudis, dia sangat butuh bantuanmu, karena kemampuanmu bisa dipakai untuk menghadapi sengit Tio maupun Chiam Miao Miao. Jadi kau mengoceh panjang lebar, tujuannya hanya ingin aku setia kepada persekutuan macan kumbang selapuilokji tiba-tiba. Tidak, aku hanya tak ingin melihat kau menjadi musuh bersama seluruh jago dunia persilatan, jawaban Tua Ihoa sangat murung dan sedih. Kau tak usah khawatir, Pui Lokji tertawa, aku memang punya rencana untuk bergabung dengan sebuah kekuatan. Setelah cukup lama berkelana seorang diri, aku memang mulai merasa lelah, mulai kaku sekujur badanku, tak mampu berkonsentrasi. Aku pun ingin punya anak buah, ingin ternama dengan mengandalkan kekuatan orang lain. Setelah berhenti sejenak, terusnya, jangan khawatir, kau sudah banyak berkorban demi aku, sekarang mau tak mau aku memang harus bergabung dengan persekutuan macan kumbang. Sejak bergabung dengan persekutuan macan kumbang, tugas pertama yang diberikan Tio Oya kepada Pui Lokji adalah, membunuh, menghabisi nyewasi siluman sakti ciam cong-cong. Orang yang kau hadapi adalah jago nomor wahid dari perkumpulan kaum kudis, ciri khas dari jago tangguh itu adalah mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa, karena sepanjang tahun dia hanya makan lumut, makan jamur putih. Dia persis seperti hewan yang biasa tidur di musim salju, bisa bernafas seperti kurak-kurak dalam air. Daya tahan serta kemampuannya jauh melebih orang biasa. Kau harus membunuhnya, tak boleh melukainya, karena betapa parahnya luka yang ia derita, dengan cepat luka itu akan sembuh kembali, bahkan kesembuhannya begitu cepat jauh di luar dugaan siapapun. Ketika menurunkan perintahnya, berulang kali Tio Oya telah berpesan wanti-wanti, bahkan dia secara khusus mengutusun Sim Loki untuk mendampingi Pui Lok Ji. Seandainya kau terkena kuris terbang lagi, biar lebih gampang luka itu disembuhkan begitu alasan Tio Oya waktu itu. Tampaknya Tio Oya masih khawatir dengan pendekar berlengan satu Pui Lok Ji. Pui Lok Ji sendiri butuh waktu 17 hari sebelum berhasil membantai siluman sakti Ciam Chong Chong. Setelah bersusah payah, akhirnya Un Sim Loki baru berhasil menguntit jejak Ciam Chong Chong, dengan susah payah menanti dia masuk jebakan, dengan susah payah memisahkan musuhnya dari rombongan hingga akhirnya terkepung oleh 10 isi 9 kosong dan dikeroyok 15 orang jago. Selama pertempuran sengit berlangsung, Pui Lok Ji hanya menonton sambil berpeluk tangan, sama sekali tak punya niat untuk ikut menyerang. Pengkhianat Umpa Tun Sim Loki penuh gusar, saking gemasnya dia sampai bersumpah akan melampiaskan semua kemarahannya kepada Pui Lok Ji bila pertarungan telah berakhir nanti. Pada saat itulah tiba-tiba Pui Lok Ji turun tangan, serangan pedangnya langsung menusuk ke atas sepotong kayu balok. Kayu balok itu tiba-tiba menjerit kesakitan, tergelapar di tanah, lalu mengejangkaku, ternyata Ciam Chong Chong yang dikepung 15 orang jago itu bukan Ciam Chong Chong asli, karena Ciam Chong Chong yang asli telah menyamar menjadi sebatang balok kayu. Akhirnya Ciam Chong Chong tewas di ujung pedang Pui Lok Ji. Sekembalinya ke markas Pabeng, Tio Ouyah menganugerahi jabatan Hyang Chu kepada Pui Lok Ji, kemudian memberinya tugas kedua, membunuh Jan Hei Kong Chu, Cuan Muda Tengkorak Cacat, Ciam Mau Mau. Orang yang kau hadapi adalah seorang jago tangguh dari perkumpulan kaum kudis, ilmu silatnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, seluruh badannya ditumbuhi selapis sisik, sisik itu ada yang tumbuh di antara jari, ada yang tumbuh di telapak kaki, di wajah dan di kepala. Tenaga dalamnya luar biasa, saking tebalnya sisik yang tumbuh di atas badannya, ia menjadi kebal, tenaga pukulan tak mampu tembus, tusukan pedang pun tidak mempan, aku kurang tahu apakah pedangmu sanggup. Perkataan Tio Ouyah kali ini jauh lebih lembut dan hangat dibandingkan ketika bicara pada 17 hari berselang. Dia bahkan sempat bertanya, dari mana kau bisa tahu kalau Ciam Cong Cong gemar menyamar menjadi sebatang balok kayu? Dengan care apa kau berhasil menusuk balok kayu itu hingga tembus? Aku tidak tahu, jawab Pui Lok Ji hambar, aku hanya tahu harus dengan care itu untuk menusukan pedangku. Pui Lok Ji butuh waktu 27 hari untuk menghabisi nyawa Ciam Mau Mau, ketika balik ke markas, dia sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Sewaktu Un Sim Lok Ji melaporkan kejadian itu kepada Tio Ouyah, dia berkata dengan nada suara penuh rasa kagum, Pui Lok Ji berhasil menemukan Ciam Mau Mau pada saat masih amat pagi, secara keseluruhan dia sudah menusuk sebanyak 27 kali, di antaranya 26 kali berhasil bersarang di bagian tubuhnya yang mematikan, namun semua tusukan tak mempan. Sekujur badan Ciam Mau Mau telah ditumbuhi sisik yang amat tebal, boleh dibilang tak ada bagian tubuh yang lemah atau terbuka. Hingga akhirnya tiba hari ke-27, kali ini Pui Lok Ji sama sekali tidak menusuk dengan menggunakan ujung pedangnya, waktu itu dia menusuk dengan memakai ujung pita yang ada di gagang senjatanya, ujung tali itu menancap telak di dada Ciam Mau Mau. Tio Ouyah tertawa tergelak, dia selenggarakan pesta besar untuk menghormati Pui Lok Ji, arak wangi segera diedarkan, tarian, nyanyian menghibur seluruh hadirin, hadiah berlimpah datang mengalir. Setelah berpesta pora selama 33 hari dan menaikan pangkat pemuda itu menjadi seorang tamcu yang mengepalai 12 cabang, dengan suara lirih dia berbisik di sisi telinga pemuda itu, katanya, biarpun Nai Hoa sudah kukawini, tapi dia bersikeras ingin tetap tinggal di Loseng Lo. Bicara sampai di situ, ia segera mengeditkan sebelah matanya. Buat seorang kakek macam singa jantan begini, kedepan matu macam anak muda itu nampak lucu sekali, tapi justru dibalik kelucuan mengandung makna yang jauh lebih dalam. Tambahnya, dia pasti kesepian. Tapi Pui Lok Ji tidak menanggapi, dia sudah kelewat lelah. Ketika pesta mencapai hari ke-34, tiba-tiba Tio Ouyah mengulapkan tangannya, musik segera berhenti, nyanyian berhenti, akrobat berhenti, hadirin pun mulai bubar. Setelah itu dia pun menurunkan perintahnya yang ketiga, membunuh Tio Alwi Sin Si Dewa Geledek Ciam Miao Miao. Orang yang bakal kau hadapi adalah ketua muda dari perkumpulan kaum kudis, Ciam Miao Miao, biarpun dia sudah menjadi anggota perkumpulan itu, namun ilmu silat yang diakuasi adalah Sin Ji U Toa Pit Koan, sebuah pukulan maut andalan partai Tio Aku San Pai. Konon ilmu itu sengaja dipersiapkan untuk mematahkan ilmu pukulan Toa Cicip Jiu milikku. Jika kau berhasil menghabisi orang ini, maka posisi wakil Beng Cu dari persekutuan Pabeng akan menjadi milikmu. Pui Lok Ji butuh waktu selama 37 hari untuk menghabisinya Waciam Miao Miao, begitu tiba kembali ke dalam markas, ia segera jatuh tak sadarkan diri. Kali ini Unsim Loki menuturkan kisah pertarungan itu dengan adang ngeri bercampur ketakutan. Aku, aku menyaksikan mereka bertempur sengit, pertempuran itu kelewat cepat, kelewat menakutkan, aku, aku tertinggal. Dengan penuh kegembiraan Tio Oya tertawa tergelak, sambil tertawa dia mengelus cambangnya. Setiap kali sedang gembira, dia punya kebiasaan mengelus cambangnya. Jadi kau telah menghabisinya Waciam Miao Miao tegasnya di tengah dengusan napas Pui Lok Ji yang terengah engah, bagus, hebat. Dengan care apa kau membunuhnya? Ciam Miao Miao, dia adalah seorang jago yang susah dibunuh, jawab Pui Lok Ji kehabisan tenaga, keadaannya sekarang persis seperti lelaki mabuk yang kehabisan tenaga, aku hanya sanggup mendesaknya hingga terjatuh ke dalam jurang sedalam ribuan kaki, Ban Chiang Nia. Itu sudah lebih dari cukup saking girangnya, cambang di wajah Tio Oya seolah ikut meradang bagai landak, dia tepuk-tepuk bahu Pui Lok Ji dengan kuat, membuat pemuda itu seolah merasa tulang baunya retak, bagus. Mulai hari ini kau akan menjadi pembantu utamaku. Tapi dia sama sekali tidak menyinggung soal janjinya tempoh hari, mempromosikan Pui Lok Ji menjadi wakil bengcu. Pui Lok Ji sendiri pun tidak bertanya, mereka berdua seakan sudah lupakan janji itu, sudah tak teringat lagi. Ketika untuk pertama kalinya dia bertemu Tua Ihoa, perempuan itu sedang muntah. Ketika ia bertemu si Yauci untuk pertama kalinya, ia sedang berdarah, bagi Pui Lok Ji, muntah sambil mengucurkan darah, pemandangan seperti itu mendatangkan perasaan seakan dia sedang menghabisi nyawa seseorang. Dia adalah seorang pembunuh, sehabis menghabisi nyawa orang, pihak lawan tentu akan mengucurkan darah, bila saat itu dia sendiri tidak berdarah, akan timbul perasaan mual dalam perutnya yang akan membuat dia ingin muntah. Ada sementara orang, bila mengendus sejenis bau harum maka dia akan segera teringat akan seorang wanita, ada juga sementara orang, bila melihat sejenis bunga sedang mekar, dia akan teringat suatu pertemuan. Demikian juga halnya dengan Pui Lok Ji, saban kali melihat orang sedang muntah, tanpa terasa dia akan membayangkan Tua Ihoa yang cantik jelita, bila melihat darah bercucuran, dia pun akan segera terbayang wajah Nona Siao Chi yang imut-timut. Waktu itu dia pergi ke Lo Seng Lo ingin mencari Tua Ihoa, sebetulnya dia ingin memberitahu perempuan itu, bahwa baru saja dia menerima tiga buah tugas penting dari Tio Oya, mungkin beberapa hari belakangan ini tak ada waktu untuk datang menjenguknya. Tapi sewaktu tiba di bawah loteng Lo Seng Lo, di situ banyak sekali orang berkerumum, namun anehnya sewaktu Tua Ihoa turun dari loteng, hanya sebagian kecil dari kerumunan itu yang mendongakan kepala memandang ke arahnya. Peristiwa semacam ini jarang sekali terjadi. Biasanya bila Tua Ihoa muncul di jalan raya, walau secara kebetulan ada orang terjun dari loteng untuk bunuh diri pun kebanyakan orang masih tetap akan menengok sekejap lebih dulu ke arahnya. Pui Lok Ji bukan orang yang suka banyak urusan, dia pun sungkan mencampuri urusan semacam itu. La sambut kedatangan Tua Ihoa, sambil berdiri dua anak petangga lebih tinggi dari lantai, perempuan itu berkata, pergilah ke sana, coba periksa nona kecil itu, dia sedang berdarah dari atas loteng Pui Lok Ji melongok ke bawah, dia pun segera melihat si nona kecil itu dengan kepolosannya, ia melihat jari tangan gadis itu sedang berdarah, air mat membasahi wajahnya. Terlepas dia sedang berdarah atau menangis, kecantikan nona itu membuat Pui Lok Ji tertegun, sebuah kecantikan yang terasa asing, tapi terasa juga amat mengenalnya. Melihat gadis kecil itu, lamat-lamat dia merasa sedang menjerit dari dasar hatinya, apalagi ketika memandang tahil alat kecil di atas bibir gadis itu, dia merasa termangu, merasa tertegun hingga lama sekali dia tidak bergerak, tidak berkutik, malah tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan gadis itu. Hei, kenapa kau tiba-tiba Tua Ihoa menegur? Bagai baru mendusin dari impian, Pui Lok Ji balik bertanya, kenapa dengan dia? Setelah bertanya jelas, Pui Lok Ji baru tahu, ternyata rumah bordil lo seng lo selain menyediakan perempuan-perempuan penghibur, di situ pun tersedia dapur sehingga para tamu bisa memesan hidangan lezat untuk dinikmati. Hari ini, putra kedua dari Liupian Soat yang bernama Liuchi Oke datang mencari hiburan, mula-mula dia datang ke kolam ikan untuk memilih seekor ikan emas yang gemuk untuk dibuatkan hidangan ikan asam manis, sewaktu memilih ikan itulah ia. Berjumpa dengan gadis cilik itu, si Nona secara kebetulan memilih ikan yang sama, maksudnya ingin dipelihara di rumah. Akibatnya terjadi bentrokan dengan Liuchi Oke, melihat Nona itu masih kecil tapi cantik dan menarik, maka dia pun menjahilinya. Si Nona tak tahan dijahili, dia merampas ikan itu dan diceburkan kembali ke dalam kolam, tapi karena kurang hati-hati, jari tangannya tergores sirip ikan itu yang mengakibatkan jari tangannya berdarah. Karena terluka, Nona itu menangis, tangisannya amat menyedihkan. Menggunakan peluang itu, Liuchi Oke mengolok sambil menjahilinya, para pengawal si Nona berusaha melindungi, namun tidak mampu menandingi kehebatan Liuchi Oke beserta begundalnya, ini membuat si Nona semakin dijahili dengan lebih kasar. Kau kenal Nona kecil itu tanya Pui Lokji kemudian. Tua Ihoa seperti ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian diurungkan, dia hanya bilang, dia adalah seorang Nona baik, jangan biarkan para begundal itu menyakitinya. Pui Lokji segera menerjang ke depan, menghadang di muka Nona kecil itu seraya mendorong mundur beberapa orang begundal yang sedang menjahili gadis itu, tegurnya, kalian jangan ganggu Nona itu. HMM, siapa kau? Monyet dari mana, berani amat mengusik kesenanganku, umpat Liuchi Oke. Lebih baik kalian jangan ganggu aku, kata Pui Lokji ketus. Aku bukan hanya akan mengganggumu, akan kutonjok mulutmu teriak Liuchi Oke dengan suara melengking. Perkataan itu tak sempat diselesaikan karena Liuchi Oke sudah keburu ngacir pergi, ngacir seperti anjing kena gebuk karena dia sudah kehilangan tiga biji giginya. Melihat tuannya yang ngacir, kawanan begundalnya tak berani berdiam diri lagi, serem tak mereka kabur meninggalkan loa seng lo. Setelah kawanan begundal itu kabur, si Nona baru bertanya dengan wajah kehranan, siapa kau? Aku bernama Pui Lokji kemudian tanyanya pula, bagaimana dengan jari tanganmu? Si Nona segera menunjukkan jari tangannya, jari tangan itu kecil, mulus dan halus, ketika disodorkan ke muka, darah masih meleleh keluar dari mulut luka, merah tapi terasa indah. Pui Lokji belum pernah melihat merahnya darah secantik ini, apalagi ketika meleleh keluar dari ujung jari yang mungil, dia merasa seakan punya kewajiban untuk melindungi jari tangan itu agar tidak terluka sekali lagi. Dengan tergopoh-gopoh Pui Lokji membalut luka itu, ia membalut dengan gugup seperti belum pernah membalut luka saja. Kenapa lenganmu tinggal satu? Terdengar Nona kecil itu bertanya lagi, sewaktu dipotong tentu terasa sakit sekali bukan? Jahat sekali orang itu. Untuk sesaat Pui Lokji jadi tertegun, dia tak tahu bagaimana harus menjawab. Melihat si Nona yang makin dipandang semakin manis itu, tak tahan pemuda itu bertanya, siapa namamu? Nona itu membenahi rambutnya yang terurai karena hembusan angin, dia cuma menaruh jari tangannya di ujung hidung sendiri, mengawasi pemuda itu sambil tersenyum, tak sepatah katapun diucapkan. Kenapa? Tanya Pui Lokji keheranan. Aku bernama ini sahut Nona itu sambil tertawa cekikikan. Jari, siauci? Kembali Nona kecil itu tertawa cekikikan, tertawa sembari menggigit tahi lalat di tepi bibirnya yang mungil. Pui Lokji khawatir bila ia terbiasa menggigit tahi lalat itu, suatu hari tahi lalat itu dapat habis ditelan olehnya. Memangnya tahi lalat di atas bibirmu enak digigit tegurnya kemudian. Mungkin Nona itu tak paham dengan pertanyaan itu, dia hanya tersenyum tanpa menjawab. Kau dari marga apa? Kembali Pui Lokji bertanya. Aku tak mau menjawab, sahut si Nona sambil menarik kembali jari tangannya. Kalau begitu, biar aku panggil kau Nona Siauci saja, boleh kan? Terserah, sahut Nona Siauci, kemudian setelah memandang jarinya yang terluka, dia berpaling ke arah kolam sambil mengumpat, dasar ikan tak tahu diri, sudah ku selamatkan, kau malah meluka jariku. Masakah kau anggap ikan seperti manusia goda Pui Lokji? sambil tertawa. Kalau kau tidak menganggap dia sebagai manusia, tentu dia pun tak akan. Menganggap kau sebagai ikan sahut Siauci sambil mengerling nakal. Wow, tajam amat mulutmu seru Pui Lokji. Sementara itu beberapa orang pengawal Nona Siauci telah maju mengucapkan terima kasih, kemudian minta gadis itu pulang bersama mereka. Pui Lokji merasa gelisah, dia khawatir setelah berpisah, tak ada kesempatan lagi bertemu dengan gadis itu. Dalam perjalanan hidup seseorang, kejadian seperti ini memang sering terjadi, bila kau melepaskannya, maka selama hidup dia tak akan muncul kembali. Biarpun baru bertemu dengan Siauci, tapi ia merasa hatinya begitu gembira dan perasaannya begitu tenang, belum pernah ia merasa senyaman sekarang. Saking cemasnya, tak tahan dia berseru, kau, Siauci mengedipkan matanya, menunggu pemuda itu berbicara lebih lanjut. Tapi sebelum ia sempat bicara, Siauci kembali telah bertanya sambil tertawa, kau suka makan ikan? Suka, suka sekali jawab pemuda itu sejujurnya. Kalau kau berani makan ikan lagi, aku tak mau kenal denganmu, kata Siauci serius. Kalau kau larang aku makan, aku tak akan makan, jawaban dari Pui Lok Ji tak kalah seriusnya. Siauci segera tertawa, ketika tertawa seakan menyebarkan bau harum yang khas. Lain hari aku akan mengajakmu melihat ikan peliharaanku, katanya merdu. Selesai berkata ia segera pergi dari situ, meski sudah jauh orangnya, namun suaranya yang merdu seakan masih mendengung di sisi telinganya. Diam-diam Pui Lok Ji berjanji tak akan makan ikan lagi. Bahkan secara khusus dia membeli ikan yang bisa menggigit jari itu dari dapur lo seng lo. Dalam pandangannya, ikan itu sama sekali tak lupa budi, melainkan budi harus dibalas. Hanya caranya membalas budi berbeda, yaitu dengan menggigit jari tangan si Nona, tapi gara-gara kejadian itu, dia dapat berkenalan dengan Nona Siauci. Ketika ia berbicara lagi dengan Tua Ihoa, baru diketahui bajunya telah kotor ternoda darah, darah itu pastilah darah Nona Siauci. Membayangkan hal itu, lamat-lamat dia merasa jari tangan sendiri ikut terasa sakit, namun perasaannya justru terasa hangat sekali. Ada urusan apa hari ini kau datang kemari terdengar Tua Ihoa menegur, sikapnya berubah amat dingin dan ketus, biasanya kalau tak ada urusan yang istimewa, kau tak bakal datang kemari. Aku hanya ingin memberitahu kepadamu, Oya kembali menyerahkan tiga tugas kepadaku, paling cepat tiga hari kemudian aku baru kembali, jawab Pui Lok Ji seperti baru teringat tujuan utamanya datang ke situ. Oya? Kenapa? Tidak apa-apa, kapan kau akan berangkat? Sekarang, segera berangkat Pui Lok Ji baru sadar dia sudah terlambat. Setiap tugas yang diberikan Tio Oya tentu saja merupakan tugas yang sulit dikerjakan, tapi bagaimanapun juga dia harus menyelesaikan tugas-tugas itu. Sebetulnya ada masalah yang ingin kukatakan kepadamu, masalah mengenai Nona Siyao Chi, cuma Tua Ihoa tertawa, lebih baik kita bicarakan setelah kau. Selesaikan semua tugasmu itu, toh paling hanya tiga hari. Maka Pui Lok Ji pun berpamitan dan pergi dari situ. Dia pergi dengan membawa noda darah di bajunya. Dan noda darah itu seakan menjadi salah satu pertanda yang membuatnya merasa gembira dan bangga. Dengan termangu Tua Ihoa mengawasi Pui Lok Ji pergi meninggalkan tempat itu, dia merasa pemuda itu seakan telah berganti tulang, seakan pertemuannya dengan Nona kecil itu membuat dia seperti lahir sebagai pemuda yang lain, pemuda yang bersemangat, pemuda yang penuh dengan kegembiraan, semua itu membuat dia merasa sedih, murung dan terharu. Dia murung dan terharu karena ada satu hal penting yang harus diakatakan kepada Pui Lok Ji, pemuda itu perlu tahu dengan jelas bahwa Nona Siyao Chi sebenarnya berasal dari keluarga Seng, dia adalah putri paling kecil dari Sengit Tiau, ketua perkumpulan kaum Kudis. Dalam sangkaan Tua Ihoa, paling tiga hari kemudian ia sudah dapat memberitahu hal ini kepada Pui Lok Ji, selisih pun tak lebih dari tiga hari. Siapa tahu tiga hari kemudian Pui Lok Ji belum juga muncul di situ. Dia mencari kabar, diketahui pemuda itu sudah menyelesaikan tugasnya bahkan telah balik, namun setiap kali menyelesaikan satu tugas, dia selalu balik dulu baru kemudian keesokan harinya berangkat lagi untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Kenapa dia mesti bolak-balik? Apakah karena ingin bertemu dengan seseorang? Tiga hari kemudian dia tidak muncul, tiga puluh hari kemudian pun dia belum nampak bayangan Pui Lok Ji. Pui Lok Ji yang tak pernah ingkar janji, tak pernah berbohong, kini telah ingkar janji, telah berbohong kepadanya. Pada hari ketiga puluh satu, Tua Ihoa berhasil bertemu dengan Pui Lok Ji, dia memberitahu identitas nona siau chi yang sesungguhnya. Tak ada gunanya, pemuda itu berkata sedih, tiga hari setelah aku bersama dia, identitas ini telah ku ketahui, jika aku sudah tahu identitasnya sebelum turun tangan menolongnya, mungkin kabarmu ini masih berguna. Setelah tertawa pedih, lanjutnya, sekarang segala sesuatunya sudah tak penting lagi. Lah tertawa, sikapnya sudah tak kusam, senyumannya juga sudah jauh berbeda ketimbang senyumannya dulu. Tua Ihoa ingin bertanya kepadanya, pernahkah kau bayangkan bagaimana bila sengit Tiau mengetahui kejadian ini tapi dia urung bertanya, sebab dia tahu Pui Lok Ji bukan orang bodoh, dia tentu sudah berpikir akan hal itu. Baiklah, kata perempuan itu kemudian, bila kau sudah tahu bagaimana akhir kisah ini, pergilah dan lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kau tak perlu memikirkan diriku, aku tak lebih hanya sahabat karibmu. Aku selalu melakukan apa yang ingin ku lakukan, dengan penuh rasa terharu dan terima kasih. Pui Lok Ji berkata, ada kalanya aku bukan seorang pembunuh, aku hanya seorang gila, orang edan. Dengan wajah lebih cerah dan senyuman lebih lebar, dia menambahkan, dan sekarang aku adalah orang edan yang paling beruntung. Apa bedanya orang edan yang beruntung dan orang edan yang tidak beruntung? Paling orang edan yang beruntung adalah orang pintar, sedang orang edan yang tak beruntung adalah orang doblok, hanya itu bedanya. Perkataan macam apa itu? Sebenarnya Pui Lok Ji adalah orang gila yang pintar atau orang goblok? Semua perilakunya menggelikan, sebuah lelucon, langkah yang goblok, sudah tahu sesuatu yang mustahil, tapi tetap dilakukan. Terhadap Tuai Hoa, dia menaruh rasa terima kasih dan hutang budi, tapi terhadap Seng Xiaochie, dia hanya tahu perasaan cinta, perasaan senang yang menggelora, semacam perasaan jatuh cinta, seakan bertemu pujaan hati, untuk memperoleh pujaan hati itu, dia adalah mempertaruhkan keselamatannya, tak peduli bagaimana akhirnya. Bagi Pui Lok Ji pribadi, kejadian ini dianggapnya sebagai suatu keberuntungan, suatu kesempatan baginya untuk kabur dari sebuah musibah, keberuntungan ini dipandang bagai sebuah bintang kejora, sebuah bintang yang kelewat terang, kelewat bening. Sayang keberuntungan tak berlangsung lama, kejadian yang tak beruntung segera menyusul tiba, kejadian pertama yang harus dihadapi adalah Seng Ittiao. Mengetahui peristiwa itu, dia menangkap Seng Xiaochie, membawanya pulang dan mengurungnya di dalam sebuah kamar hingga gadis itu tak dapat keluar rumah. Tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, seorang diri Pui Lok Ji menyerbu ke dalam markas besar perkumpulan kaum kudis. Dia telah membantai Chow Hu Hoat, pelindung hukum kiri, dari perkumpulan kaum kudis, Sisi Luman Sakti Chiam Chong Chong, telah membantai pelindung hukum kanan si Tuan Muda Tengkorak Chachachiam Mao Mao, telah membantai putra ketuanya, Seng Hao Siu, telah menghabisinya wap pembunuh nomor wahid Chang Taihau, membantai wakil ketuanya, si Dewa Gledek Chiam Miau Miau, hampir seluruh jago andalan perkumpulan itu telah dihabisinya, dibikin kocar kacir, tercerai berai rasa benci. Rasa dendam orang-orang perkumpulan kaum kudis terhadapnya telah merasuk ke tulang sum-sum, merasuk ke dalam jantung, paru-paru dan kini, seorang dirinya. Berani menyerbu ke dalam markas besar mereka, ingin meminang putri ketua mereka, Seng Siu Chi. Dulu, Sengit Tiau, ketua perkumpulan kaum kudis, pernah menggunakan putri sulungnya untuk mengikat tali perkawinan dengan pihak perkumpulan Chulo Hwe, dia ingin menggunakan tali perkawinan itu untuk merekrut kekuatan Chulo Hwe, tapi hasil yang diperoleh adalah suatu kejadian yang tragis, Seng Siu Chi tewas mengenaskan gara-gara kejadian itu. Sengit Tiau merasa amat sedih, amat sakit hati bila teringat kejadian itu, dia putuskan untuk melarang putrinya yang paling kecil Seng Siu Chi mencampuri urusan dunia persilatan. Tak heran kalau Seng Siu Chi sama sekali tak tahu kalau orang yang telah memporak-porandakan kekuatan perkumpulan kaum kudista lain adalah Pui Lok Ji. Ketika dia tahu akan hal ini, sama seperti yang dirasakan Pui Lok Ji, segala sesuatunya sudah terlambat. Sedemikian terlambatnya sampai mereka sendiri pun tak sanggup melepaskan diri, sedemikian terlambatnya sampai mereka tak mengerti bagaimana mesti membenci lawannya. Bagi Pui Lok Ji sendiri, untuk bisa menyerbu masuk ke dalam markas besar perkumpulan kaum kudis, mustahil baginya untuk tidak melukai orang, tanpa melukai orang, tak mungkin dia bisa meluruk masuk ke dalam, yang bisa dia lakukan hanya berusaha untuk tidak membunuh, paling tidak seandainya harus melukai orang, luka itu tidak terlampau parah. Akhirnya dia berhasil menjebol pertahanan perkumpulan itu. Pada saat Pui Lok Ji berhasil tiba di dalam markas besar perkumpulan kaum kudis, pada saat yang bersamaan Seng Syaoci baru saja melarikan diri dari sekapan ayahnya dan siap pergi ke markas persekutuan Macan Kumbang untuk mencari Pui Lok Ji. Ketika tahu kejadian ini, nyaris Pui Lok Ji muntah darah saking gelisahnya, dia mulai merasa kehendakian seolah sedang mempermainkan dia. Lekas dia balik ke markas persekutuan Macan Kumbang dengan membawa sebelas buah luka. Tapi sayang waktu itu Seng Syaoci sudah terjatuh ke tangan Liat Chiu, si arak keras Luwilian. Luwilian benar-benar sebuah arak keras. Baik arak kehormatan maupun arak hukuman, yang pasti arak itu tak enak diminum. Sama sekali tak enak diminum. Selama hidup Pui Lok Ji tak pernah mau mengganggu orang lain, tapi orang lain pun jangan mencoba mengganggunya. Kini, dia lebih suka orang lain mengganggunya daripada membiarkan orang mengganggu Seng Syaoci, dia tak ingin gadis itu diganggu siapapun. Tempat itu merupakan sebuah ruang rahasia yang terbuat dari batu sekeras baja. Oh ya sudah mengetahui urusanmu, itulah perkataan pertama yang diucapkan. Luwilian kepadanya. Perkataan itu seakan sebuah pintu trali yang sedang ditarik ke atas, Pui Lok Ji mulai merasa kesakitan pada kesebelas luka di badannya. Tapi yang lebih sakit adalah hatinya, karena ia melihat separuh wajah Seng Syaoci sudah sebab membengkak kelantaran di tonjok orang, air matanya jatuh bercucuran, bahkan beberapa helai rambutnya ikut rontok ke lantai. Tapi dia tidak menangis, dia berusaha menahan diri agar tidak menangis. Menangis dan mengucurkan air matu adalah dua kejadian yang berbeda, ada orang hanya melelahkan air matu, tapi tidak menangis, ada pula yang menangis tapi tidak melelahkan air matu. Tentu saja ada juga yang menangis sambil melelahkan air matu. Seng Syaoci tak mau perhatian Pui Lok Ji terpecah lantaran dia. Tapi perhatian Pui Lok Ji terpecah juga setelah bertemu dengan Seng Syaoci, karena hatinya teramat sakit. Kata Oh Ia, jika kau masih setia terhadap persekutuan macan kumbang, kau harus bunuh dia di hadapanku, habisi nyawanya paras muka Luilian sekeras baja sewaktu mengucapkan perkataan itu. Bila kau habisi nyawanya, dengan kebesaran jiwa Oh Ia Taijin, dia tak akan mengungkit perbuatanmu di masa lalu, sehabis berkata ia tertawa, senyuman membuat wajahnya nampak perut. Pui Lok Ji Tau, Luilian adalah jago tangguh dari benteng keluarga Lui, sebuah keluarga persilatan yang sangat ternama di wilayah Kang Lam, tak ada yang tak kenal Pelektong, Gedung Geledek, juga tak ada yang tak kenal Hong Tukwakiam, menyeger golok menggantung pedang. Semenjak keluarga Lui bersumpah tak mau menggunakan golok dan memainkan pedang lagi di dalam dunia persilatan, mereka lebih menekuni ilmu tenaga dalam, ilmu jari serta bahan peledak, dengan kepandayan yang terakhir itulah nama besar mereka semakin berkibar di seantro jagat. Terlebih Luilian, dia adalah jago pilihan dari keluarga Lui, kalau tidak, mustahil Tio Oya mau merekrutnya dengan imbalan tinggi. Yang paling menakutkan dari Luilian adalah kedasyatan bahan peledaknya. Sebaliknya bagi Luilian, yang paling menakutkan dari Pui Lokji adalah orang ini tak pernah mau mengalah. Dalam pandangan Pui Lokji, pertempuran adalah mengalahkan lawan, bukan saja ia tak pernah mau mengalah, setiap tusukan pedang yang dilancarkan selalu membawa moto harus dengan yang ini, membantai musuh dalam satu tusukan. Kau tak mau membunuhnya senyuman Luilian mulai bernada mengejek, dugaan Oya ternyata sangat tepat, kau memang mau berhianat. Kau tak mau melepaskan dia tanya Pui Lokji sambil menahan rasa gusar yang amat menyakitkan hatinya. Bukan saja aku tak akan membebaskan dia, bahkan akanku bunuh dirimu, ujar Luilian Sinis, terus terang Nona itu masih cukup beruntung nasibnya karena hari ini jatuh ke tanganku, coba kalau terjatuh ke tangan Tong Kim Ang Pui Lokji tahu, dia memang berkata sejujurnya. Sekujur badanmu sudah terluka, kembali Luilian berkata dengan nada tegas, lebih tegas dari sepotong baja, jangankankah sudah terluka, dalam keadaan sehat pun belum tentu kau mampu menandingi aku. Sudahlah, kedudukanmu dalam persekutuan macan kumbang bukan diperoleh secara gampang, biarlah aku saja yang mewakilimu membunuhnya. Sambil berkata dia mulai mendekati tubuh Seng Siao Chi yang terbaring lemas di atas lantai. Jangan sentuh dia Hardik Pui Lokji Gusar. Serangan pedang dilancarkan, karena dia sudah sehati dengan senjatanya, boleh dibilang sebelum ia selesai bicara, pedangnya sudah menyerang lebih dulu. Tampaknya Luilian sudah menduga akan datangnya serangan itu. La segera berkelit ke samping dengan gaya membalik kereta dengan dorongan tangan. Karena kelitannya itu, tusukan pedang Pui Lokji langsung mengarah tubuh Seng Siao Chi, bila serangan itu tidak segera diurungkan, ujung senjata segera akan bersarang di tubuh si Nona. Dalam keadaan begitu, segera pemuda itu membatalkan serangannya. Gara-gara membatalkan serangan, posisinya segera berada di bawah angin, dalam keadaan begini mau tak mau dia mesti menerima pukulan lawan dengan keras-lawan keras. Berak-ak, telapak tangan segera saling beradu. Pui Lokji merasakan datangnya satu gelombang angin pukulan yang mahadasyat menghimpit dadanya, beruntun dan mundur sejauh sebelas langkah sebelum berhasil berdiri tegak, tapi lantaran gempuran ini, tubuhnya yang sekeras baja mulai retak, mulai rontok kekuatannya, nyaris badannya serasa mau meledak dan hancur berkeping-keping. Dengan susah payah Pui Lokji menarik napas panjang, tapi ia merasa masih ada sisa tenaga pukulan yang menghimpitnya, terpaksa dia mundur tiga langkah lagi dari posisi semula. Mendadak ia merasa angin pukulan yang semula telah sirna, di luar dugaan muncul dan menghantam lagi ke dadanya dengan kekuatan yang lebih dasyat. Wah ah tak ampun pemuda itu muntah darah sambil mundur lagi tiga langkah, napasnya tersengal-sengal, paras mukanya pucat-pias bagaikan mayat. Kau, kenapa kau, terdengar Seng Siow Chi menjerit takut. Baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu untuk menghibur, lagi-lagi gelombang angin pukulan melanda datang, tubuhnya bagaikan tergulung di tengah longsoran salju, dadanya terasa amat sesak dan sakit, sekali lagi dia muntah darah. Tenaga pukulan Louis Lian memang maha dasyat. Satu cawan arak keras yang menakutkan. Rasanya tak seorang pun sanggup menghabiskan arak sekeras itu. Nah, apa aku bilang, ejek Louis Lian sambil tertawa terkekeh, sudah ku beritahu, kau bukan tan. Perkataan itu tak sempat diselesaikan, dia memang tak mungkin bisa menyelesaikan ucapannya. Pui Lok Ji sudah melejit ke udara sambil mencabut pedangnya dari lantai, di antara kilauan kahaya hijau, ujung pedang menancap di iga kanan Louis Lian. Dalam waktu yang amat singkat, Louis Lian telah menggunakan delapan macam gerakan tubuh, lima macam gerak langkah ditambah tiga belas macam ilmu berkelit, tapi semuanya percuma, semuanya terlambat, tak mampu berkelit dan tak ada gunanya. Begitu tertusuk, seluruh tenaga murni yang terhimpun dalam tubuh Louis Lian tak mampu dipancarkan keluar, bukan cuma itu, tenaga itu bahkan meledak lebih dulu di dalam tubuhnya, nyaris membuat dia sendiri mati karena ledakan. Selama kau tidak mengganggu aku, aku pun tak akan mengganggumu, tahukah kau mengapa aku tidak mencabut nyawamu kata Pui Lok Ji dengan napas tersengal, karena tadi kau tidak memakai nona si untuk mengancamku, kau bisa saja berbuat begitu, namun kau tidak melakukannya. Ketika selesai berkata, kembali ia mundur tujuh delapan langkah dengan sempoyongan, ternyata pukulan yang dilancarkan Louis Lian tadi masih belum mencapai ujungnya. Menyaksikan apa yang terjadi, Louis Lian menghala napas panjang, ucapannya sudah tidak sekeras baja, cucuran darah segar telah mengempiskan semangatnya, memunahkan hawa membunuhnya. Dari dalam saku dia keluarkan sebutir pil penghenti darah, pil itu sangat lembut, lebih kecil dari sebutir pasir besi, sambil disodorkan kehadapan Pui Lokji, katanya, setelah terhajar ilmu pukulan Chiang Sim Louis, pukulan inti geledek, dari keluarga Louis, lebih baik telanlah pil ini. Oh ya tak berakal melepaskan dirimu, sementara lukaku ini, tak ada harganya untuk disinggung lagi. Jangan sekeras baja, padahal hatinya lembek dan baik budi, dia termasuk seorang jago yang mempunyai perasaan, kalau tidak, mana mungkin dia mau menghadiahkan sebutir pil penawar untuk pemuda itu. Sebaliknya Pui Lokji yang bertampang lembek justru memiliki semangat bagai sembilan ekor macan kumbang yang terlepas dari kerangkeng, keteguhan hatinya bagai sepuluh ekor banteng yang masuk ke arna pertarungan. Di balik semua itu, Pui Lokji juga telah menemukan sesuatu, dia tak menyangka Seng Xiaoqi memiliki keteguhan yang jauh di luar perkiraannya. Aku telah membantai jago-jago perkumpulan ayahmu, ia berbisik. Aku tahu, tapi sewaktu melakukan pembunuhan, kau belum kenal aku. Aku telah mencerai beraikan kekuatan perkumpulan ayahmu, memporak-porandakan pertahanan kalian. Aku tahu, kau dipaksa untuk berbuat begitu, aku telah menggusarkan ayahmu. Selama ini semua perbuatan serta sepak terjang yang memang melanggar norma hukum serta norma kehidupan. Aku bahkan telah membunuh kakakmu, tapi demi menebus dosa dan kesalahan ini, aku ikhlas mengurungi lenganku yang lain. Apa gunanya kau mengurungi lenganmu yang lain? Kau anggap satu tebasan sudah cukup untuk menghidupkan kembali kakakku dengan nada polos tapi bersungguh hati Seng Xiaochie berkata, kepolosan yang muncul dari kejujuran hatinya. Bila kau benar-benar baik kepadaku, aku pun akan baik kepadamu. Segala urusan kecil tak berharga untuk disinggung lagi, aku tak peduli apa yang pernah kau lakukan, aku pun tak peduli apa yang akan kita lakukan setelah bersatu, bagiku yang penting kita harus selalu bersama, sampai matipun tetap bersama. Setelah mendengar perkataan Seng Xiaochie ini, Pui Lokji segera mengajaknya pergi, melarikan diri semampu mungkin, dia lebih percaya diri, lebih nekat untuk kabur bersama pujaan hatinya. Akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran musuh. Hingga suatu hari, mereka telah tiba di Gua Cijitong, bertemu dengan sahabat karibnya salah seorang anggota semut kecil yang berhasil lolos dari pembantaian orang-orang persekutuan macan kumbang, Ho Guan Yap. Dari mulut Ho Guan Yap mereka baru tahu kalau persekutuan macan kumbang telah menyebar lencana hukuman mati ke seluruh dunia persilatan, mereka minta agar semua jago baik dari golongan Hek Chu maupun dari kalangan Pek Chu bersatu padu menghadapi Pui Lokji dan menghukum mati dirinya, ada pun alasan yang digunakan, selain telah mengkhianati persekutuan macan kumbang, mereka pun menuduh pemuda itu telah mencelakai Louis Lian hingga tewas. Tentu saja Louis Lian bukan tewas di tangan Pui Lokji, siapa yang telah membunuhnya? Bukan hanya Pui Lokji, siapapun, tentu sangat paham. Konon berita yang tersiar itu telah mengejutkan orang-orang keluarga Louis, mereka bersumpah akan membunuh Pui Lokji untuk membalaskan dendam atas kematian Louis Lian. Selain itu, lencana hukum mati juga mencantumkan selembar keterangan yang mengatakan, Tua Ihoa telah terjatuh ke tangan Tio Oya, karena perempuan itu yang menyelundupkan Pui Lokji ke dalam persekutuan macan kumbang sebagai matumata, jadi Tio Oya merasa berhak untuk menghukum mati Tua Ihoa, bila Pui Lokji benar-benar seorang lelaki sejati, seharusnya dia balik ke markas untuk menolong atau menggantikan posisi perempuan itu. Tentu saja kau tak boleh balik, selesai menceritakan berita itu Ho Guan Yap berkata, kau tidak seharusnya balik, bahkan kau memang tak boleh balik. Ketika selesai mendengar berita itu, Pui Lokji tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menemani Seng Xiao Qi bermain seharian dengan penuh kegembiraan. Menjelang senja, dengan jari tangannya yang lebih dingin dari es, Seng Xiao Qi menggenggam tangan Pui Lokji erat-erat, kepalanya disandarkan di atas dadanya yang bidang, lalu sepasang matanya dengan alis yang panjang mengawasi rembulan serta bintang yang bertaburan di angkasa, kemudian dengan suara gemetar ia berbisik, kau tetap akan balik? Ya, La merasa jari tangan Seng Xiao Qi yang memegang tangannya semakin dingin dan kaku, sampai lama kemudian nona itu baru bertanya lagi, kenapa? Xiao Qi, aku rela hidup demi kau, tapi jika dia menghadapi bahaya, aku pun rela mati demi dia. Seng Xiao Qi tidak bicara lagi, dia hanya berdiri termangu sambil memandang lentera di rumah penduduk yang padam satu demi satu, suasana kembali dalam kegelapan dan keheningan yang luar biasa kembali mencekam seluruh jagat, dia merasa yang terdengar bukan hanya dengus nafas manusia, ternyata pohon pun ikut bernapas. Alam semesta ikut bernapas walaupun nona itu merasa dengusan nafas membuat ia semakin terlena, semakin terjerumus dalam kepedihan. Lelaki yang berada di sampingnya, biarpun hanya berlengan sebelah, namun dari dadanya yang bidang justru memancarkan kehangatan, dia sama sekali tidak ibah atau risau, seakan-akan dia tak pernah merasa bahwa segala sesuatunya mungkin segera akan berakhir, dia seperti merasa yakin kalau mereka masih bisa hidup terus untuk selamanya. ketika tiba hari akan berpisah, Pui Lok Ji hanya mengajukan satu pertanyaan kepadanya, Xiao Chi, memangnya tahi lalat di bibirmu enak dimakan? Waktu itu tahi lalat yang berada di bibirnya sudah nampak sangat tipis, setipis daya ingatnya akan masa lalu. Setiap keluarga besar, sama seperti setiap grup atau perkumpulan yang ada di dunia ini, begitu anggotanya makin banyak, maka segera akan muncul kelompok sampah. Hal yang paling menakutkan dari kelompok sampah ini adalah mencelakai orang lain, mencelakai keluarga lain, bahkan mencelakai seluruh kelompok, seluruh komunitas yang ada, tapi dia sendiri sama sekali tidak menyadari kalau perbuatannya terkutuk, bahkan selalu beranggapan dialah orang yang paling berjasa, dialah yang paling pantas disembah sebagai seorang pemimpin besar, pemimpin tertinggi. Keluarga Tong dari wilayah sucuhan termasuk keluarga kenamaan, mereka pun sama saja mempunyai kelompok sampah, masyarakat sampah, Tong Kim Ang tak diragukan merupakan sampah di antara sampah. Tio Ouyat telah menyerahkan Tua Ihoa ke tangan Tong Kim Ang. Keputusan ini tentu saja penuh mengandung niat jahat dan busuk siapapun tahu, Tong Kim Ang adalah seorang lelaki yang tersohor karena keganasan, kekasaran serta kekejamannya terhadap kaum wanita, kalau bukan begitu, orang tidak menjulukinya sebagai Hoa Chiu, siarak bunga. Sekarang dia sedang mengungkit masalah itu di hadapan Tua Ihoa, katanya, tentu saja aku punya care untuk memaksamu bicara, kalau tidak, aku tak disebut orang sebagai arak bunga, untuk bisa minum arak bunga, orang harus membayar dengan harga tinggi. Jadi ada baiknya kau bicara terus terang, jangan sampai makin banyak minum arak bunga, makin menumpuk rekening yang harus dibayar. Kemudian sambil menunjukkan gigi taringnya yang berwarna kuning dan tertawa busuk, lanjutnya, kini aku sudah ketujuh kalinya bertanya, bila kau tetap tidak mau menjawab, di atas tubuhmu akan bertambah lagi dengan sebuah tanda mata, hehehe. Padahal buat apa sih kau keras kepala? Di atas lantai tampak ceceran darah, ada juga sampah dan kotoran bekas muntah. Selain itu terlihat juga sebuah telinga, tiga gigi depan, sebuah geraham, secomot rambut bercampur kulit dan darah, malah tampak sebuah kuku jari tangan. Ketujuh macam benda itu berasal dari tubuh seseorang, tapi sayang, dari hilangnya ketujuh macam benda itu sama sekali tidak membuahkan sebuah jawaban pun. Tua Ihoa terkapar di atas genangan darah dengan napas tersengal, dia tertawa pedih dan katanya, aku tidak tahu dia berada di mana. Selama hidup dia takut sakit, tapi Tong Kim Ang justru menggunakan care yang paling sakit dan mengarah bagian yang paling sakit untuk menyiksanya. Kalau tidak tahu, mana mungkin aku bisa menjawab serunya? Jawaban itulah yang membuat dia kehilangan kuku jarinya, kuku itu bukan dipatahkan, tapi dicabut keluar seakarnya. Tahukah kau, kenapa O Uya memilih aku yang menanyai kau? Tanya Tong Kim Ang sambil tertawa santai. Melihat perempuan itu memandang ke arahnya dengan penuh kebencian, kembali ia berkata, tak usah khawatir, anggap saja jawabanku kali ini adalah jawaban gratis. Pertama, O Uya tahu kau memang sengaja menyusupkan Pui Lok Ji ke dalam persekutuan macan kumbang sebagai matumata, dia minta aku memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Kedua, O Uya juga tahu perempuan macam kau tak gampang berhianat, maka ia secara khusus mengutus aku datang kemari. Ketiga, dia percaya hanya aku yang bisa memaksa kau untuk bicara jujur. Keempat, tampaknya Tong Kim Ang mulai kesal, mulai lelah, sembari menekuk jari jemarinya, ia melanjutkan, dia tak keberatan bila aku melakukan tindakan apapun terhadapmu, kau adalah perempuan yang sudah terlalu sering dia tiduri, ia merasakah sudah tak berguna, maka sengaja diserahkan kepadaku, sebagai seorang jago yang paling hebat di antara kawanan jagonya, aku tak boleh membuat dia kecewa, oleh sebab itu kuancurkan kau bersedia untuk bekerja sama. Tua Ihoa merangkak di lantai, memandang keluar jendela dengan pandangan kabur, ia merasa ujung langit di luar jendela sangat jauh, di luar jendela adalah loteng, ia merasa loteng itu terpisah jauh sekali dengannya. Cahaya lentera yang menerangi ruangan itu sangat terang, seterang itukah cahaya lentera di kamar pengantin? Bagi perempuan macam dia, selama hidup belum pernah mencicipi kamar pengantin, bukankah hal ini sangat mengenaskan? Bukit Wong San, Gua Chi Jato. Tua Ihoa masih ingat benar, ketika pertama kali berkenalan dengan Pui Lok Ji, pemuda itu pernah memberitahu alamat itu. Bukit Wong San, Gua Chi Jato. Dari tempat itulah pertama kali dia muncul, walaupun dia tak tahu pemuda itu benar-benar baik kepadanya atau hanya baik di luarnya saja, tapi ada satu hal dia percaya, pemuda itu tak bakal membohonginya. Mungkinkah dia bersama si Yauci berada di Gunung Wang San, Gua Chi Jitong? Tua Ihoa merasa sedih, kenapa dia tak pernah berpikir ke situ sedari awal? Bukankah dari nama gua itu seolah Tian telah menakdirkan dia akan kawin dengan seng si Yauci? Yang menggelikan, ia justru telah memperkenalkan si Yauci padanya, minta dia menolong nona kecil itu hingga akhirnya Pui Lok Ji terpikat oleh nona itu. Titik A-A-A-I Tua Ihoa Tua Ihoa ia berkeluh di dalam hati, percuma kau hidup setua ini, percuma jadi wanita cantik, percuma jadi manusia. Gunung Wang San, Gua Chi Jitong, sejak awal dia tak pernah membohongi aku, hari ini, aku pun tak boleh mengkhianatinya. Dengan keadaan setengah sadar, dalam keadaan kabur dan bingung dia merangkak menuju ke arah sumber api, cahaya lentera itu seakan begitu jauh letaknya, lebih jauh dari rembulan di angkasa sana. Tong Kim Ang hanya mengawasi perempuan itu tanpa bicara, dia tahu perempuan itu tak berakal sanggup merangkak terlalu jauh. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, sekarang Pui Lok Ji bersembunyi di mana kembali Tong Kim Ang bertanya sepatah demi sepatah, kau pasti tahu bukan? Cepat katakan kepadaku, dia berada di mana? Gigi depan Tua Ihoa sudah dihajar hingga patah, darah segar masih memenuhi mulutnya, dengan suara terbata-bata dan tak jelas katanya, aku, Tui, tidak, Taa, tahu, Aaa, aku, Mm, mesti Jaa, jawab Baa, Gai, mana A? Kembali Tong Kim Ang turun tangan, ia turun tangan lebih kejam lagi, lebih sadis. di cengkeramnya dada Tua Ihoa yang lunak, lalu dengan kasar dia mencomot payudara perempuan itu dan membetot sekalian dengan kulitnya, darah segar segera menyembur keluar membasai seluruh lantai, tak puas dengan cengkeraman itu, sebuah tonjokan keras sekali lagi dilontarkan ketubuh perempuan itu. Tua Ihoa segera muntah-muntah. Sekali lagi aku bertanya teriak Tong Kim Ang dengan beringas, tampaknya dia sangat menikmati cucuran darah bercampur kulit yang mengotori sekujur badan Tua Ihoa, jika kau tetap tak mau menjawab juga, hehehe kau bakal kehilangan wajah ayumu untuk selamanya. Sembari muntah-muntah Tua Ihoa mencoba untuk merangkak maju sekuat tenaga. Luka memar bercampur kucuran darah dan sobekan kulit badan telah mencuat keluar dari balik pakaiannya yang compang-camping, keadaannya saat ini tak ubahnya bagai sebuah sosis. Tiba-tiba Tong Kim Ang turun tangan lagi, kali ini dia malah sama sekali tidak mengajukan pertanyaan. Lagi-lagi pipi sebelah kiri Tua Ihoa membengkak besar, tiga kali lipat lebih besar dari pipi biasa, tulang mukanya ikut berubah bentuk bagai baru habis dipermak. Tiba-tiba saja aku sangat ingin menonjokmu, kata Tong Kim Ang sembari menyeringai seram, jadi jangan salahkan bila aku langsung menonjok tanpa mengajukan pertanyaan dulu. Sesudah tertawa keras bagai seekor hewan kelaparan, kembali dia melanjutkan, sekarang kau sudah bukan wanita cantik lagi, bila pertanyaan berikut tidak kau jawab juga, hehehe, jangan salahkan kalau kau akan segera berubah menjadi perempuan jelek bermata satu, bayangkan sendiri, seorang perempuan jelek rupa, bermata satu, berwajah perot, wow betapa seramnya, cctt, cttt, ccctt, bila aku jadi suaminya, mendinganku jagal bagai babi. Jangan, tolong jangan menghajar lagi, pintatu aihoa sambil merangkak ke sisi meja, dengan susah payah memegangi ujung meja, lalu dengan tangannya yang gemetar mulai menggerai yang di atas meja itu seperti sedang mencari sesuatu, jangan, ku mohon jangan menghajar lagi, sekali lagi kau memukul, mungkin aku bakal mengkhianati teman. Apa gunanya teman berkilat sepasang metle, tongkim ang, kegunaan seorang teman adalah untuk dikhianati, kalau tidak, kenapa mesti bersusah payah mencari teman? Sayang manusia busuk macam kau, masih belum cukup peringkat untuk memaksa aku berkhianat, ejek tuai hoa sambil tertawa. Begitu selesai bicara, tenggorokannya langsung dihujamkan ke atas lilin yang masih terbakar, CS, api lilin segera padam, batang lilin patah jadi dua, tempat lilin dengan besi yang merunting tajam langsung menghujam ke atas tenggorokannya, tembus hingga ke belakang leher, percikan darah segar menyembur ke seluruh ruangan. Gunung Wangsan, Gua Cijitong, masih ingatkah Pui Lok Ji dengan sebatang lilin yang pernah ia hadiahkan kepadanya ketika berjumpa pertama kali dulu, setitik cahaya api tak akan bisa menerangi kegelapan seluruh lorong yang panjang. Tak kalah Pui Lok Ji menjumpai jenazah Tua Ihoa yang penuh luka, tak utus dan berpelepotan darah kering memujur kaku di atas lantai, dia sama sekali tidak gusar, juga tidak sedih. Tidak berteriak juga tidak menyesal dia seakan yang dilepaskan di tengah udara di saat merayakan sebuah perayaan besar. Kemudian ia berangkat langsung ke markas besar persekutuan macan kumbang, sebuah tempat lilin terselip di pinggangnya, tempat lilin yang telah mengakhiri hidup Tua Ihoa. Sejak detik itu, dia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hidupnya. Ketika dia berhasil menembus markas besar perkumpulan macan kumbang, 14 buah luka telah menghiasi sekujur rubuhnya, 14 buah luka tidak terhitung banyak karena sebelum menyerbu kemari, dia sudah menggembol 11 buah luka, ditambah bekas luka pukulan guntur hadiah Luilian. Tampaknya pihak persekutuan macan kumbang juga tidak melakukan perlawanan sepenuh tenaga, tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalangi serbuannya ke dalam markas besar. Tio Oya sudah menanti kedatangannya di tengah ruangan, menanti dengan wajah penuh sambutan kehormatan. Kata pertama yang diucapkan kakek kekar macam singa itu adalah, akhirnya aku berhasil menggiringmu datang kemari. Mana Tong Kim Ang itulah ucapan pertama yang dilontarkan Pui Lok Ji. Hahaha, dia sedang menanti musah Tio Oya sambil tertawa tergelak. Tong Kim Ang dengan wajah yang putih bersemu merah, hidung yang mancung dan tulang jidat yang tinggi berjalan keluar dengan sedikit malu-malu. Bukan cuma Tong Kim Ang, tampak Unsim Loki dengan bentuk badannya macam buah nanas serta delapan isi dan tujuh kosong dari Sip Kau Kiu Hong ikut muncul di tempat itu. Kelihatannya mereka pun sudah cukup lama menunggu kedatangannya. Mampus kau kali ini dengan ada berbelas kasihan Tio Oya berseru dipandangnya binatang buruannya itu dengan sinar mati pandangan sedih. Kucing menangisi tikus. Pui Lok Ji tidak meladeni ejekan itu ditatapnya satu per satu kawanan jago yang mulai mengepungnya lalu katanya mereka semua adalah jago-jago tangguhmu. Hahaha tentu saja mereka adalah kawanan jago tangguh yang kumiliki gelak tawa Tio Oya sangat nyaring bagai deburan ombak samudera. Kau yang membunuh Luilian tiba-tiba Pui Lok Ji menegur. Dia sudah terluka parah, lagi pula telah menyerahkan obat pemunah kepadamu, kata Tio Oya, dia sudah melakukan dua kesalahan besar, apalagi ilmu silat yang dia miliki kelewat tinggi, ambisi dari perguruan geledek memang terlalu besar, aku tidak berharap peristiwa Chia Yok Hoa di masa lampau terulang kembali, aku harus sedia payung sebelum hujan. Maka kau membantainya lebih dulu sambung Pui Lok Ji dingin. Siapa yang turun tangan paling belakang dia pasti akan celaka, begitulah. Kebiasaan yang terjadi di dalam dunia persilatan, kata Tio Oya sambil mengelus cambangnya, jadi, perkataanmu tepat sekali. Siapa menyerang dulu, dialah yang menang hardik Pui Lok Ji nyaring, sebuah tusukan kilat langsung ditujukan ke tubuh Tio Oya. Tong Kim Ang menggerakkan sepasang bahunya, paling tidak ada 300 butir kedelai merah, 300 butir kedelai hijau, serem tak menerjang ke tubuh Pui Lok Ji. Jangan dilihat bentuk kedelai-kedelai itu kecil dan lembut, kekuatan serangan yang dipancarkan ternyata mengerikan, setiap butir keledai itu sanggup menghajar dada hingga tembus sampai punggung. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia berkelebat, ujung bajunya yang lebar mengembang di tengah udara. Unsim Loki tampil dengan gaya yang sama sekali berbeda, dengan cahaya terang memancar dari wajahnya, dia mengayunkan ujung bajunya ke arah datangnya serangan kedelai-kedelai lembut itu. Itulah Tan Siu Ching Hong, angin lembut dibalik baju, sebuah jurus maut dalam ilmu Tok Bun Sim Hoat. Sim Hoat ilmu beracun, dari keluarga Un, sebuah keluarga ahli racun yang amat tersohor di Provinsi Leng Lemkar Sidenan BWS Yan. Kedelai merah, kedelai hijau itu serintak mental balik ke arah Tong Kim Ang. Yang berbeda adalah kumpulan kedelai itu, baik yang merah maupun yang hijau kini telah berubah menjadi kedelai beracun. Buru-buru Tong Kim Ang berusaha melompat mundur untuk menghindarkan diri, sayang Pui Lok Ji dengan pedang terhunus telah menanti di belakangnya. Dengan mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya, dia mengegos ke samping setelah bersusah payah akhirnya berhasil juga dia menghindar dari serangan balik kumpulan kedelai beracun yang kini disertai tenaga yang 10 kali lipat lebih dasyat daripada serangannya tadi, dia pun berhasil lolos dari tusukan pedang Pui Lok Ji yang datang dari belakang. Segera dia lari keluar dari arna pertarungan, maksudnya hendak mengatur nafas terlebih dulu sebelum terlibat kembali dalam pertarungan sengit, namun Pui Lok Ji tak mau memberi peluang padanya, waktu itu dia sudah mendesak sambil melancarkan sebuah tebasan kilat. Berada dalam keadaan begini, terpaksa dia menggunakan ilmu mencengkeraman Kina Ji berusaha untuk merebut pedang Pui Lok Ji. Siapa sangka pada saat yang berbarengan, sebuah tempat lilin dengan besi yang tajam telah menusuk tenggorokannya, tembus hingga ke belakang leher. Perubahan yang sama sekali tak terduga ini membuat ia ketakutan, merasa seram, ngeri, bergidik dan marah, satu ingatan masih sempat melintas dalam benaknya, kenapa Ouyah tidak menolongku? Kenapa? Kenapa Ouyah tidak menolong? Jangankan Tio Ouyah datang menolong, bahkan 8 isi 70 pun tak punya kesempatan untuk mengalihkan perhatian, karena pada saat itulah ada dua orang telah menerjang masuk ke arna pertarungan, mereka menyerang dengan ganas dan garang bagaikan seekor serigala dan seekor harimau. Orang pertama berperawakan tinggi besar dengan pedang panjang, dia adalah Hogwan Yap. Seorang diri dengan mengandalkan sebilah pedang panjang berhasil mengurung 8 isi 70, 15 orang jago tangguh itu sama sekali tak mampu berkutik, sementara orang yang lain adalah si tangan sakti si menjir si menjir si menjir apit si menjir si menjir selangkah demi selangkah dia menghampiri ti oya seakan setiap saat dia bisa mencabut nyawa kakek bertubuh singa itu. Begitu bertemu si menjir oya kerutan di wajah ti oya seakan bertambah banyak, tentu saja dia tak akan melupakan ilmu tangan sakti si menjir toa pit yang memang khusus diciptakan untuk mematahkan ilmu toa cicip jiu miliknya itulah sebabnya kenapa dia mengutus orang untuk membantai ciam miau miau rupanya pui lok ji tidak melaksanakan tugasnya pemuda itu tidak pernah menghabisi nyawa ciam miau kini semua jago tangguh telah muncul di hadapannya padahal semua jago tangguh itu telah menjadi pembantu handal pui lok ji dalam pada itu pui lok ji yang terluka parah ditambah unsim loki dan ciam miau miau telah mengepung tio oya dari tiga arah menyaksikan akhir dari semua peristiwa ini tio oya menghela napas panjang katanya kepada pui lok ji ternyata dugaanku amat tepat ternyata kau memang metu kau keliru besar tukas pui lok ji dengan nada penuh gusar sebetulnya aku bukan metu mata tapi kau telah membunuh tuai hoa maka aku pun berbalik melawanmu tio oya tak mau percaya dia tak yakin pemuda itu bicara jujur tiba-tiba ciam miau miau bicara ujarnya setelah menghela napas panjang dalam pertarungan tempoh hari dia berhasil melukai aku lukaku amat parah tapi untuk menghabisi nyawaku mungkin dia pun harus ikut mengorbankan nyawa sendiri aku tak ingin mati tapi aku pun yakin oya tak berakal melepaskan dia aku ajak dia bertaruh jika suatu hari kau benar-benar akan melenyapkan dirinya maka aku boleh muncul kembali dalam dunia persilatan setelah berhenti sejenak lanjutnya sungguh tak beruntung dugaanku ternyata tepat ketika melihat dia melepaskan mercon tanda bahaya aku nyaris tertawa terpingkal-pingkal hingga sakit perut unsim loki tertawa keras katanya pula sejak kau utus aku untuk mengawasi gerak gerik pui loki aku sudah dapat menduga ke arah mana jalan pikiran mu demi mengembalikan nama baik persekutuan macan kumbang kau telah merekrut jago-jago tangguh dari keluarga un keluarga lui dan keluarga tong untuk membantu usahamu tapi kau pun takut kepada kami curiga dengan kami maka dari itu terpaksa aku harus berlagak menjadi seorang jago yang paling tak berguna agar kau sama sekali tidak mewaspadai aku tidak mengawasi gerak geriku sesudah menarik napas lanjutnya dugaanku kali ini memang tepat sekali kami jago dari keluarga un memang tak sudi mendukung cita-cita busuk persekutuan macan kumbang selesai mendengar semua penjelasan itu Tio Oya mendungakan kepalanya dan menghela napas panjang ditatapnya sekejap wajah Pui Lok Ji yang masih berdiri penuh rasa dendam kemudian keluhnya aku memang tak seharusnya mengganggumu tamat kemudian kemudian kemudian